12 kilometers from the city center in line with the goal of the veterans Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur delivers the best education to take part in developing the quality of human resources especially in higher education Welcome to the Campus of State Defense In general, the education of State Defense at Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur is delivered continuously to the students ever since they are enrolled until they graduate Materials are delivered in various ways starting by introducing campus life to the freshmen giving character building lecture based on the five principles of the state State Defense Outbound, State Defense Based Community Service and other supporting activities as facilitated at the student activity units A few to mention, students with military training unit, nature club, scout unit, traditional martial arts unit, traditional dance unit, and sports unit UPN Veteran Jawa Timur has transformed into several statuses from public university under the Ministry of National Defense into a private university On the 6th of October 2014, based on the presidential decree number 122 year 2014 UPN Veteran Jawa Timur officially transformed into a public university in accordance with its mission to become an outstanding university with the character of State Defense In 2016, UPN Veteran Jawa Timur was granted accreditation A for higher education institution In 2018, UPN Veteran Jawa Timur was able to obtain the status of public service agency for its financial management As in 2019, UPN Veteran Jawa Timur was able to put its best universities in Indonesia Nominated by the Ministry of Research, Technology, and Higher Education UPN Veteran Jawa Timur has seven faculties consisting faculty of economics and business, faculty of agriculture, faculty of engineering, faculty of social and political science, faculty of law, faculty of architecture and design, and faculty of computer science There are seven fields that become priority targets in the arrangement of devices and institutional strengthening towards professionalism Based on research and global competitiveness for university development Field of education and teaching Field of research and development to the society Field of organization Field of finance Field of human resources Field of facility and infrastructure Field of cooperation Field of cooperation Semoga ke depan UPN Veteran Jawa Timur semakin meneguhkan sebagai pegawai tinggi negeri yang mempunyai idea saing tinggi di bidang tridharma pegawai tinggi Tidak saja di tingkat nasional tapi juga di internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia Yang didirikan sejak 5 Juli 1959 oleh para veteran Terletak di Jalan Rungut Madia Gunungan Yer Surabaya Berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Seperti yang dicita-citakan oleh para veteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Menghadirkan pendidikan terbaik untuk turut serta dalam pengembangan sumber daya manusia Khususnya dalam bidang pendidikan tinggi Selamat datang di Kampus Bila Negara Secara umum, pendidikan Bila Negara di UPN Veteran Jawa Timur Terus berkesinambungan dari awal mahasiswa masuk hingga menjadi sarjana Mulai dari pengenalan kegiatan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Mata kuliah pembentukan karakter yaitu Pancasila Pendidikan Keluarga Negaraan Bahasa Indonesia Pendidikan Bila Negara Outbound Bila Negara Dan kuliah kerja nyata Bila Negara Serta kegiatan lain pendukung seperti unit kegiatan mahasiswa Di antaranya, resimin mahasiswa Mahasiswa pencinta alam Pramuka Beladiri tradisional Seni tari tradisional Dan olahraga Dalam perkembangannya UPN Veteran Jawa Timur telah mengalami beberapa perubahan status Dari perguruan tinggi negeri ke dinasan menjadi perguruan tinggi swasta Hingga akhirnya sejak 6 Oktober 2014 Berdasarkan perpres nomor 122 tahun 2014 UPN Veteran Jawa Timur cara resmi ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri Dengan visi menjadi universitas unggul berkarakter bela negara Pada tahun 2016 UPN Veteran Jawa Timur mendapatkan akreditasi institusi perguruan tinggi A Pada 2018 UPN Veteran Jawa Timur berhasil mendapatkan status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Serta pada tahun 2019 UPN Veteran Jawa Timur berhasil menorehkan peringkat 40 Sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia oleh Kemerintah Dikti UPN Veteran Jawa Timur senantiasa mencetak pionir pembangunan yang memiliki inovasi Mampu berprestasi untuk meraih sukses UPN Veteran Jawa Timur memiliki 7 fakultas Yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Pertanian Fakultas Teknik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Fakultas Arsitektur dan Desain Dan Fakultas Ilmu Komputer Ada 7 bidang yang menjadi sasaran prioritas dalam penataan perangkat dan penguatan kelembagaan menuju profesionalisme Yang berbasis riset serta daya saing global untuk pembangunan universitas Bidang Pendidikan dan Pengajaran Bidang Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat Bidang Organisasi Bidang Keuangan Bidang Sumber Daya Manusia Bidang Sarana dan Prasarana Serta Bidang Kerjasama Semoga ke depan UPN Putaran Jawa Timur semakin meneguhkan sebagai pergunaan tinggi negeri yang mempunyai idea saing tinggi Di bidang Tritarma Pulau Tinggi Tidak saja di tingkat nasional tapi juga di internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Also known as UPN Veteran Jawa Timur Is a public university in Indonesia Founded on the 5th of July 1995 by the veterans Located at Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya At around 12 kilometers from the city center In line with the goal of the veterans Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Delivers the best education to take part in developing the quality of human resources Especially in higher education Welcome to the Campus of State Defense In general, the education of State Defense at Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Is delivered continuously to the students ever since they are enrolled Until they graduate Materials are delivered in various ways Starting by introducing campus life to the freshmen Giving character building lecture based on the 5 principles of the state State Defense Outbound State Defense Based Community Service And other supporting activities as facilitated at the student activity units A few to mention Students with Military Training Unit UPN Veteran Jawa Timur has transformed into several statuses From public university under the Ministry of National Defense into a private university On the 6th of October 2014 Based on the Presidential Decree No. 122 Year 2014 UPN Veteran Jawa Timur officially transformed into a public university In accordance with its mission to become an outstanding university With the character of State Defense In 2016, UPN Veteran Jawa Timur was granted accreditation A for higher education institution In 2018, UPN Veteran Jawa Timur was able to obtain the status of public service agency for its financial management As in 2019, UPN Veteran Jawa Timur was able to put its name into top 40 rank as the best universities in Indonesia Nominated by the Ministry of Research, Technology, and Higher Education UPN Veteran Jawa Timur has 7 faculties Consisting Faculty of Economics and Business Faculty of Agriculture Faculty of Engineering Faculty of Social and Political Science Faculty of Law Faculty of Architecture and Design Faculty of Computer Science There are 7 fields that become priority targets in the arrangement of devices and institutional strengthening towards professionalism Based on research and global competitiveness for university development Field of education, field of education, field of education, field of research and development to the society, field of organization, field of finance, field of human resources, field of facility and infrastructure, field of cooperation Semoga kedepan UPN Veteran Jawa Timur semakin meneguhkan sebagai perguruan tinggi negeri yang mempunyai idea saing tinggi di bidang tridharma perguruan tinggi Tidak saja di tingkat nasional tapi juga di internasional Universitas Pembangunan Jawa Timur Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari pusat kota. Seperti yang dicita-citakan oleh para veteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur menghadirkan pendidikan terbaik untuk turut serta dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi. Selamat datang di Kampus Bela Negara. Secara umum, pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jawa Timur terus berkesinambungan dari awal mahasiswa masuk hingga menjadi sarjana. Mulai dari pengenalan kegiatan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, mata kuliah pembentukan karakter yaitu Pancasila, pendidikan keluarga negaraan, bahasa Indonesia, pendidikan Bela Negara, outbound Bela Negara, dan kuliah kerja nyata Bela Negara. Serta kegiatan lain pendukung seperti unit kegiatan mahasiswa. Di antaranya, resimin mahasiswa, mahasiswa pencinta alam, pramuka, beladiri tradisional, seni tari tradisional, dan olahraga. Dalam perkembangannya, UPN Veteran Jawa Timur telah mengalami beberapa perubahan status dari perguruan tinggi negeri kedinasan menjadi perguruan tinggi swasta. Hingga akhirnya sejak 6 Oktober 2014, berdasarkan Perpres nomor 122 tahun 2014, UPN Veteran Jawa Timur secara resmi ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri. Dengan visi menjadi universitas unggul berkarakter Bela Negara, pada tahun 2016, UPN Veteran Jawa Timur mendapatkan akreditasi institusi perguruan tinggi A. Pada 2018, UPN Veteran Jawa Timur berhasil mendapatkan status pengelolaan keuangan badan layanan umum, serta pada tahun 2019, UPN Veteran Jawa Timur berhasil menorehkan peringkat 40 sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia oleh Kemeristek Dikti. UPN Veteran Jawa Timur senantiasa mencetak pionir pembangunan yang memiliki inovasi, mampu berprestasi untuk meraih sukses. UPN Veteran Jawa Timur memiliki 7 fakultas yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Arsitektur dan Desain, dan Fakultas Ilmu Komputer. Ada 7 bidang yang menjadi sasaran prioritas dalam penataan perangkat dan penguatan kelembagaan menuju profesionalisme yang berbasis riset serta daya saing global untuk pembangunan universitas. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat, Bidang Organisasi, Bidang Keuangan, Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Sarana dan Prasarana, Serta Bidang Kerja Sama. Semoga ke depan UPN Putaran Jatimur semakin meneguhkan sebagai perguruan tinggi negeri yang mempunyai idea saing tinggi di bidang beridharma perguruan tinggi. Tidak saja di tingkat nasional, tapi juga di internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari yang penuh dengan rahmat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan karunianya, sehingga kita bisa hadir dalam acara Seminar Nasional Santika 2021 dengan tema Peran Information Technology dan Information System untuk kemajuan bangsa yang dilaksanakan pada hari Kamis, hari ini, tanggal 9 September 2001. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Bapak Faisal Mutakin, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Mari kita berdoa menurut adama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara Seminar ini, marilah kita menuntukkan Kepala Sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancam dan barokah. Al-Fatihah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan mengucap puji serta syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan Seminar Santika 2021 ini. Untuk itu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang engkau ridhoi yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayahmu buat kami semua. Ya Allah, Yang Maha Pengasih. Satukanlah hati kami. Padukanlah langkah kami. Luaskanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memutih hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendauli kami. Kabulkanlah doa kami, Ya Allah. Rabbana dolamna anu sanah wa ilam tangfil lana watarhamda nanakunana minal usirin Rabbana ati nafi tunia sanah wa fil airu tiha sanah wa gina adha banar subhana robita robbil ijati ama yasifun wa shalomu ala shayyidina muhammadin walhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baginda berikutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. selamat menikmati 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 terima kasih Pak Budi selamat menikmati yang sudah menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati peserta Bapak Ibu selamat menikmati menikmati selamat menikmati COVID-19 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih Bapak Firsa mohon izin untuk mengambil Alih acara selamat pagi dan selamat datang para peserta Seminar Nasional Informatika Belan Negara Santika 2021 semoga Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang berkesempatan hadir hari ini diberi kesehatan agar dan siap untuk mengikuti Seminar Santika yang tentunya sangat menarik ini Santika 2021 mengangkat tema tentang peran IT atau IS untuk kemajuan bangsa Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita bersama Dua orang narasumber yang luar biasa Yang pertama adalah Bapak Dr. Joko Suwito SKP MKES Selamat pagi Bapak Joko Selamat pagi Ibu Selamat pagi, maka sekalian Bagaimana kabarnya Bapak, sehat enggak? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Terima kasih Bapak atas kehadirannya pada acara hari ini Dan narasumber kedua kita adalah Bapak Dr. Basuki Rahmat SSIMT Bapak Basuki kebetulan dapat hadir secara luring di sini Jadi nanti dari Bapak Joko materi pertama setelah itu akan dilanjutkan oleh Bapak Basuki Rahmat Selamat pagi Pak Basuki Selamat pagi, terima kasih undangannya Baik, terima kasih kembali lagi saya sampaikan atas kesediaan kedua orang narasumber kita Sehingga acara Santika ini dapat berlangsung Baik secara luring ataupun daring Untuk kesempatan pertama saya akan berikan kepada Bapak Dr. Joko Suwito SKP MKES Beliau adalah Kepala Unit Teknologi Informasi di Voltekes Kemenkes Surabaya Pada kesempatan ini Bapak Joko Suwito akan memaparkan topik yang lagi in banget Yakni pemanfaatan teknologi khususnya teknologi informasi di bidang kesehatan Dimana kita udah ketahui bersama bahwa teknologi informasi ini adalah dunia yang luas sekali Jadi bisa dikaitkan dengan berbagai bidang ilmu lain Salah satunya ya hari ini yang akan kita bahas adalah kaitan dunia teknologi informasi dengan dunia kesehatan Untuk itu Pak Joko hadir di tengah-tengah kita hari ini Untuk sharing kepada kita tentang aplikasi kesehatan dan hak kedaulatan data Sebelum saya serahkan ke Bapak Joko Ijinkan saya membacakan CV singkat beliau Jadi Bapak Joko Suwito Menamatkan pendidikan diploma 3 di Akper Depkas Utomo Pada jurisan atau program studi keperawatan Lalu melanjutkan pendidikan sargena profesi di UNPAD di Bandung ya Pak Pada jurisan program studi keperawatan nurse Selanjutnya menamatkan pendidikan magister di UNER Pada jurisan program studi IKD Dan yang terakhir menamatkan pendidikan dokter beliau Di universitas yang sama di Universitas Air Langga Pada jurisan program studi kedokteran psikoneroimunologi Jadi seperti yang saya bacakan tadi Walaupun background pendidikan Pak Joko ini kelihatannya di bidang kesehatan semua Tetapi Pak Joko ini bukan sosok yang asing di dunia teknologi informasi Jadi disini kita bisa lihat juga dari pelatihan yang boleh ikuti Salah satunya pelatihan terakhir yang saya dapatkan disini Bahwa Pak Joko pernah mengikuti pelatihan workshop metode pembelajaran Berbasis augmented reality Di Votekas Kemenkes Surabaya tahun 2020 Seperti itu Jadi hari ini Pak Joko akan sharing terkait aplikasi kesehatan dan hak kedaulatan rakyat Silakan Pak Joko Waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Mungkin salah saya sudah didengar ya Bu ya Ya, sampun Pak Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sehat untuk semua Yang saya hormati Moderator Disini juga ada Pembicara kedua juga disitu tadi Terima kasih Salam sehat untuk semuanya Dan semoga yang hadir ini juga semuanya sehat semua Sehat jas mandi dan juga sehat rohaninya Kemudian yang kedua juga saya sangat bersyukur Hari ini diberikan kesempatan untuk apa Bisa sharing pengalaman ya Sedikit pengalaman di dunia kesehatan Khususnya terkait dengan penerapan teknologi informasi Dari sisi pengguna tentunya ya Karena memang saya tidak pernah sekolah di TI ini saya sebenarnya Teknologi masih tidak pernah sekolah saya ini ya Tapi banyakkan saya di dunia kesehatan, kedokteran, keperawatan Kemudian lebih khusus lagi sebenarnya saya hadir juga menyampaikan harapan ya Harapan khususnya saya sampaikan kepada semua praktisi Harapan saya sampaikan kepada semua anak-anak bangsa ini ya Terutama dalam hal bila negara melalui teknologi informasi Nama saya sudah disebutkan oleh moderator, terima kasih Baik lanjut yang kedua Next Silahkan next slide-nya Iya, jadi kurang lebih nanti enggak sampai satu jam ya Semoga begitu akan saya sampaikan beberapa hal Ada empat hal ini Pengantar, kemudian kita akan sharing tentang aplikasi kesehatan Dan kedua adalah berikutnya adalah tentang hak Ya saya bicara ini kedaulatan ya Kedaulatan data pengguna ya Mungkin istilahnya asing atau tidak Tapi bagi saya ini peminjam istilah tentang hak itu adalah kedaulatan data pengguna Dan terakhir nanti saya sampaikan penutup Next Berikutnya Ya, jadi Sudah tidak asing lagi di dunia teknologi informasi Terutama ini ya Para saintis di UPN ya Di fakultas informatika Prodi informatika ya Bahwa dunia ini sudah dunia digital ya Dari total jumlah penduduk dunia Itu 55% itu di perkotaan ini Semua hampir semua itu menggunakan layanan internet ya Menggunakan layanan internet Kemudian penetrasinya sekitar sudah sampai 67% Di mana 59% di antaranya pengguna internet Yang aktif di media sosial itu sekitar 49% Ini data sekitar saya ambil di tangga awal tahun 2020 ini ya Nah ini artinya apa? Bahwa artinya hampir seluruh kehidupan kita Artinya separuh dari penduduk ini Dari kehidupan kita ini Tidak jauh dari yang namanya internet ya Tidak jauh dari namanya media sosial Tidak jauh dari namanya handphone gitu kira-kira Apa mobil Mobile internet dan seterusnya itu Lanjut Dan ini terbukti di hasil survei juga Di awal tahun 2020 Bahwa Indonesia itu menempati urutan ketiga ya Urutan ketiga terbanyak dari penduduk dunia Yang menggunakan internet Di atasnya itu adalah Cina Dan paling tinggi itu adalah India Dan saya kira ini sudah diketahui ya tentang ini Apa yang bisa saya sampaikan bahwa Memang termasuk Indonesia Artinya termasuk pengalaman saya sehari-hari juga Bahwa saya selain aktif di kampus Saya juga aktif di luar ya Artinya aktif di luar itu Saya juga membina klien-klien dengan gangguan kesehatan Yang rata-rata mereka adalah Yang berpenyakit kronis gitu di Surabaya Artinya bahwa mereka semua Karena pada masa pandemi ini Tidak bisa Artinya tidak mau atau takut Untuk akses ke pas yang Seperti kita ini takut untuk bertemu orang Pada masa pandemi Maka mereka teman-teman yang juga Ada menderita sakit kronis ini Juga takut untuk datang Bahkan ke kampus maspun juga Takut gitu ya Sehingga mereka akhirnya mencari informasinya Itu di mana Ya melalui gadget ini ya Jadi tidak aneh kalau Indonesia juga Termasuk pengguna tertinggi internet Yang kebanyakan juga adalah Menggunakan mobile phone Lanjut Ya Nah ini berapa waktunya yang dipakai Ini juga saya ambil dari hasil survei juga ya Jadi Indonesia terutama Menggunakan internet itu Ya besar menurut saya ya Lihat dari grafik ini Sekitar 8 jam ya 8 jam menggunakan internet Jadi hari-hari Dalam 24 jam itu Apa Sekitar Sepertiganya itu Selalu berdampingan dan akrab dengan internet Akrab dengan mungkin media sosial Lanjut Ya ini ya Jadi Ini juga di Indonesia Khususnya diambil dari APCI Ini saya ambil dari datanya APCI Jadi 8 jam sehari Ini orang Indonesia ini Hebat ini kan Hebatnya orang Indonesia yang urutan ketiga dan urutan kelima tadi Dalam penggunaan internet Bahwa hari-hari dalam 24 jam itu Akrab dengan internet adalah 8 jam sehari Nah ini artinya apa bisa kita prediksi bahwa Di dalam rangka sekarang musim pandemi Di dalam rangka kita mencari sebuah informasi kesehatan ya Bisa dibilang hari-hari kita mencarinya adalah melalui media internet ini Yang melalui media mobile phone apakah melalui PC atau browsing dan seterusnya Sehingga pengalaman saya dalam rangka membina teman-teman atau membina pasien-pasien yang mengalami Maka ketika tidak bisa sambung ke puskesmas Tidak bisa berkunjung ke rumah sakit Tidak bisa kontrol ke dokter Maka mereka juga menggunakannya melalui Ini apa Mobile phone ya Melalui internet Bahkan juga ketika saya juga tidak bisa bertemu langsung dengan mereka Maka juga kami membentuk sebuah grup gitu ya Nah kalau ini saya kira tidak asing lagi ya Membuat grup-grup media sosial Di mana komunikasi bisa saling disampaikan di dalam grup itu Ini apa Sedikit sharing pengalaman ya Berikutnya Ini di antara sekian banyak tadi Ini juga Indonesia ya sama ya Sedikit berbeda tapi sama dengan apa Hasil APGI bahwa Indonesia memang menggunakan sekitar 7 jam lebih ya Yang dikatakan ini adalah 8 jam Ini di agar 2020 Di awal 2020 Sementara kalau APGI tadi itu di akhir 2020 Jadi saya kira dua data ini match gitu ya Jadi bahwa orang Indonesia Lebih soal apa menggunakan layanan internet itu sekitar 8 jam Selain karena ingin mencari informasi manusia kesehatan dan informasi lain Mungkin ini juga menjadi peluang besar dari kita semua anak-anak bangsa Untuk tanda petik itu ya Tanda petik merawat ini ya Merawat bagaimana anak-anak bangsa ini Yang 8 jam digunakannya untuk internet itu Bisa terhindar dari tanda petik rong-rongan musuh-musuh gitu Kira-kira ya kalau kita dalam kata apa koridor Apa ini bela negara gitu ya Dalam koridor bela negara Nah ini khususnya di Indonesia ini Lanjut Berikutnya Ini juga sama dari APGI ya Bahwa memang penggunaan mobile phone Ini mobile internet Kata tadi secara keteluruhan Maka penggunaan mobile phone juga tidak jauh berbeda Ini di urutan kelima juga Orang-orang sekarang yang banyak ada di perkotaan itu Menggunakan layanan internet Semua berbasis digital ini semua ya Lanjut berikutnya Jadi dari pengantar yang saya sampaikan Saudara sekalian Bapak Ibu Bahwa dalam dunia hari ini Khususnya sekarang lagi mengatapi pandemi COVID-19 Bahwa masyarakat itu tidak hanya yang sehat ya Tapi kita juga pikirkan yang sakit Yang sehat juga ingin tetap menjaga kesehatannya Sementara yang sakit juga ingin berupaya mendapatkan sebuah informasi Mendapatkan guidance gitu ya Mendapatkan penunjuk Mendapatkan edukasi Supaya sakit itu juga segera menjadi sehat Kemudian fakta lain di lapangan juga kita perlu tidak elakkan bahwa Kalau sekarang ini apalagi di awal-awal pandemi dulu Yang saya ketahui gitu ya Yang saya ketahui dan sampai hari ini Bahwa sempat terjadi Bahwa layanan di rumah sakit itu tuh penuh Dengan pasien-pasien dengan banyaknya itu adalah korban-korban COVID-19 Sementara di sisi lain bahwa Mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita sebangsa ini Yang mereka sudah menjalani sakitnya Sakit kronis misalnya katakanlah bisa hipertensi Bisa diabetes, bisa sakit paru-paru itu Takut untuk pergi ke rumah sakit Dengan demikian maka bagaimana mengimbangkan Antara pemberian layanan kesehatan itu Mencari layanan kesehatan itu dari sisi pengguna Sisi pasien yang takut ke rumah sakit Maka jalan keluarnya adalah menggunakan media sosial Dan di sini memang dari data ini juga diketahui Bahwa paling banyak pengguna Ada live, misalnya bisa sebut aja Ada Facebook gitu ya Ada Facebook, ada Youtube di sini Ada juga ada platform WhatsApp Dan itu juga match dengan pengalaman saya di lapangan Bahwa mereka banyak pertemanan gitu ya Antara pasien, tukar pengalaman bagaimana pengobatan Bagaimana kalau ada masalah begini dengan pasien lain itu Tidak dilakukan dengan cara bertemu Tapi dilakukannya dalam sebuah grup Nah ini jadi hasil ini match dengan pengalaman saya di lapangan Bahwa untuk menjembatani antara pasien-pasien itu Dengan layanan kesehatan Dengan menjembatani untuk antara pasien dengan sebuah kebutuhan Kebutuhan untuk mencari edukasi Mencari guide dan kesehatan Maka menggunakan yang namanya platform ini Sehingga dari sini bisa diketahui bahwa Bisa dibayangkan juga bahwa Peluangnya sangat besar ya Peluangnya sangat besar bahwa aplikasi kesehatan ini Masih punya apa ya Istilahnya kalau dalam bidang bisnis itu Market share-nya itu masih tinggi Dari segi ini saya bisa sampaikan bahwa market share-nya masih tinggi Dan ini masih didominasi oleh platform-platform media sosial Nah berikutnya Lanjut Ya jadi dari beberapa platform tadi Dari sini data ini diketahui bahwa 6 jam ini paling banyak ya Antara 6 jam lebih itu adalah Menggunakan internet Ini bisa saya asumsikan bahwa Dalam rangka tadi mencari informasi kesehatan Mencari guide dan mencari edukasi kesehatan itu Kebanyakan dari mereka Dari kita Dari pengguna ini adalah Dengan melalui searching gitu ya Mencari informasi Katakanlah kalau saya ini sudah ada demam Apa yang saya lakukan Apa saya juga COVID misalnya gitu Ini lagi ngetrend ini sekarang memang ya Ini masih ngetrend sampai hari ini Kemudian mencari informasi Ada varian-varian baru Itu juga munculnya juga dari searching dan seterusnya Dan urutan kedua adalah melihat berita-berita Misalnya melihat pelitisi Ini juga sama terjadi di Grup-grup saya ini di Surabaya Mereka juga melihat TV Kalau ada berita di TV Langsung ngomong di grup Kemudian konfirmasi Tanya ke saya Tanya ke temannya Apa itu varian delta Apa itu varian mu Dan seterusnya Nah ini match dengan hari ini kira-kira Jadi Apa yang sebenarnya saya pelang-pelang kembali Bahwa Kebutuhan itu sangat tinggi ya sebenarnya Dari masyarakat tentang Aplikasi yang bisa atau platform yang bisa mengedukasi Bisa mengedukasi masyarakat Sehingga walaupun tidak punya Atau takut berkesempatan untuk datang ke rumah sakit Karena takut di sana masih banyak pasien-pasien COVID Takut ketularan Tapi ini bagian ini masih ada jalan keluarnya Jalan keluarnya untuk apa? Untuk bisa mencari sebuah edukasi Tentang bagaimana menjaga kesehatan Dan juga bagaimana supaya dari sakit menjadi sehat Berikutnya Ya Memang dari sudut pandang apa Sain tes dari teknologi informasi ya Bahwa bidang-bidang ini tidak asing lagi Dan ini menjadi mengemuka Menjadi sangat nampak di luar ketika sedang ada pandemi Zaman dulu saya mungkin Zaman saya ini artinya Di pengalaman saya sendiri Robot di layanan rumah sakit itu Ya mungkin hal baru atau hal itu Mungkin ada hanya di luar ya Tapi dengan pandemi ini Ternyata di Surat Bahaya ini Sudah ada yang seperti ini Katakan robot gitu ya Robotika bagaimana pelayanan di rumah sakit Yang tidak jauh juga Katakanlah bagaimana sekarang Jalur komunikasi yang dulu mungkin langka Sekarang menjadi barang yang tidak langka Bagaimana bisa komunikasi dengan pasien Dengan nurse, dengan dokter Walaupun tidak tatap muka Masih bisa bertemu dan seterusnya Dan saya kira bidang-bidang itu Tidak asing bagi apa kita semua Yang ada di dunia teknologi informasi Tapi bagi kami yang di dunia kesehatan Barangkali ini hal-hal yang baru barangkali ya Baru dalam arti apa Bukan pengetahuannya Tapi bagaimana membuat Menjadikan mencetak Mencetak membuat barang-barang ini Supaya hadir di tengah tahap kita Membantu layanan kesehatan kita Tetapi tidak membahayakan di antara kita Dan juga tidak membahayakan kepada pasien Nah ini yang saya kira masih menjadi peluang besar ke depan Lagi-lagi bahwa kebutuhan ini masih sangat besar Tapi sangat besarnya ini nanti ada efek samping Yang harus kita berhitungkan nanti di slide saya di belakang Lanjut Ya ini juga sesuatu yang tidak asing ya Bagi kita semua yang belajar di dunia teknologi informasi Bahwa penggunaan aplikasi Termasuk di sini aplikasi kesehatan Ini juga diakuli teman-teman saya di lapangan Dari pasien-pasien yang ada pembinaan Tadi itu saya punya kelompok hipertensi Saya punya kelompok diabetes Saya juga punya kelompok COVID-19 gitu ya Ini memang yang pertama dipilih memang kemudahan Tapi juga manfaat gitu ya Jadi memang mana yang mudah yang itu yang dipilih Yang gampang gitu ya Kemudian tidak hanya mudah gampang Kalau tidak memberikan manfaat ya kita dipilih Saya kira itu juga sinkron ya Sinkron antara pengalaman di lapangan oleh pengguna Juga pengalaman hasil riset ini Jadi saya kira kelompok bahwa Pemikiran bagi pengembang aplikasi Pengembang sebuah program komputer Kira-kira begitu Bahwa kemudahan Kemudian juga manfaat itu menjadi variable penting Untuk dijadikan sebuah pertimbangan Ketika mengembangkan atau mengembangkan Sebuah program aplikasi Dan ini juga berlaku khususnya di bidang Layanan kesehatan Lanjut Dan ini menjadi lebih jelas hari-hari ini Bahwa solusi teknologi informasi itu Pada pandemi COVID ini sangat jelas ya Artinya di satu sisi memang kita perhatikan Dengan kondisi pandemi Tapi di sisi lain Apa ya Marwah atau pamor dari teknologi informasi ini Juga menjadi mengemuka di dunia kesehatan Karena hikmah dari pandemi COVID Sama juga dengan kami Di dunia kedokteran, di dunia keperawatan Dulu barangkali Pamor keperawatan dan juga pamor kedokteran Juga biasa karena sejak hari-harinya Tapi begitu ada pandemi COVID Kami sangat mengemuka di depan Nah inilah satu sisi Di sini ada perkeperhatinan Tapi di sisi lain juga ada Sebuah hikmah yang bisa kita peroleh Untuk apa ya Tanda petik mengenalkan Mengenalkan di depan kita sendiri Tentang sebuah teknologi informasi Lanjut Nah ini Bapak-Ibu sudah sekalian Tentang penggunaan teknologi informasi ini Saya ambil dari kata data ya Bahwa hasil riset Hasil dari survei Ditemukan bahwa Indonesia adalah Termasuk urutan ketiga ya Urutan ketiga besar Dalam rangka menggunakan aplikasi kesehatan Bahkan kemarin pemerintah juga menganjurkan ya Ada 11 platform itu yang digunakan Dalam rangka juga mengisi ruang gitu ya Dalam rangka mengisi ruang kekosongan Untuk pasien-pasien yang penyakit kronis Atau orang-orang yang sehat Tapi tidak datang untuk di layanan kesehatan Di fasilitas layanan kesehatan Nah Indonesia termasuk tinggi ini ya Apa? Termasuk urutan ketiga Kemudian di atasnya itu ada Apa? Ya di atasnya juga ada Cina paling atas Walaupun di bawahnya masih ada Amerika Memanglah Amerika di bawah kita Nah ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Ruang yang besar ini Di dalam apa? Di dalam masalah aplikasi kesehatan ini Menjadi peluang yang besar Artinya memberikan peluang kepada kita semua Anak-anak bangsa Dan peluang ini hati-hati Karena menurut pandangan saya Peluang ini adalah pisau bermata dua Satu sisi tadi sudah banyak Diungkap bagaimana keuntungan-keuntungannya Tapi kita juga harus melihat di sisi lain Di samping keuntungan itu juga ada bahaya-bahaya Dan oleh karena itu Maka kita sebagai anak bangsa Masih punya semangat untuk cinta tanah air Cinta bangsa ini Untuk tidak apa ya Mencegah ya nomor dua Muka pisau yang kedua Yaitu muka yang bahaya tadi Lanjut Ya ini contoh penggunaan dari TI ya Dengan ada sensor dan seterusnya Dan ini saya sambung Teman-teman saudara sekalian Katakanlah Saya ada di sebuah wilayah Ini supaya kita bisa mengungkap Apa sih Kalau keuntungannya Saya kira kita semua sudah paham itu Tapi bagaimana ingin saya sampaikan di sini Apa kerugian atau bahayanya Di samping keuntungan yang kita miliki Bapak-Ibu sudah sekalian Peserta seminar yang saya hormati Contoh tadi saya analogikan Saya punya Saya ada wilayah ya Saya ada di satu wilayah Kemudian saya juga punya modal ya Kemudian wilayah itu Saya sampai Saya hadirkan Sebagai aplikasi kesehatan Katakanlah yang sederhana Aplikasi kesehatan itu Ketika orang menggunakan Maka dia akan registrasi ya Biasa itu ya Kita sudah paham itu Kemudian registrasi itu ada nama Katakanlah ada umur gitu ya Ada jenis kelamin Itu sudah biasa Tapi juga Di aplikasi itu Saya hadirkan katalah mengisi suhu badannya berapa Mengisi tinggi badannya berapa Mengisi berat badannya berapa Kemudian ditambah lagi Katakanlah bisa dengan alat itu Dengan platform itu Bisa menarik data Kira-kira ya Kira-kira ya Menarik data Berapa denyut nadinya Yang menggunakan alat itu gitu ya Berapa tekanan darah Yang menggunakan alat itu misalnya Kemudian karena saya yang punya aplikasi Saya mengumpulkan data itu kan gitu Dalam satu wilayah ini Sehingga dari analisis saya Sebagai orang kesehatan Saya ketahui bahwa wilayah itu Katakanlah ini ya Wilayah itu adalah Hampir seluruhnya Menderita hipertensi Hampir seluruhnya Menderita tekanan darah tinggi Nah Di sisi lain Saudara sekalian Oleh karena saya pemilik Itu tadi ya Yang menguasai wilayah Dan mohon maaf Misalnya contoh saja ini ya Katakanlah saya juga musuh Dari wilayah itu Dan saya punya modal Maka katakanlah Katakanlah ini Saya tidak akan Saya mengedarkan Atau memberikan bantuan Atau memberikan kemudahan Memberikan fasilitas Contohnya misalnya Katakanlah produk nutrisi gitu ya Produk makanan Dimana produk makanan itu Sudah saya olah Dengan rupa Dimana Na-nya tinggi Nah gitu ya Natrium kenal ya Saya kira ini ya Dimana produk makanan itu Natrium-nya tinggi Dan saya alirkan Saya sumbangkan Lalu saya distribusikan Di wilayah tadi Yang hampir semua Besar-besarnya tadi adalah Hipertensi Dari analisis keselihatan Tahu bahwa Orang hipertensi itu Salah satunya adalah Yang harusnya dihindari Adalah kandungan Natriumnya Kenapa? Karena dengan kandungan Natrium yang tinggi Dan di wilayah itu Tidak punya pilihan lain Selain natrium tinggi Dan saya tahu Bahwa itu Dihindari orang hipertensi Maka wilayah itu Pada tasannya Saya bisa Tanda petik Tanda petik saya bisa Merusak wilayah itu Tanda petik saya bisa Merusak ketahanan Wilayah itu Nah ini kira-kira Begitulah Jadi ini sebuah ilustrasi Di sisi lain adalah Ada manfaatnya Di sisi lainnya juga ada Kita ada bahayanya Nah Saya selagi Saya menyampaikan harapan Bahwa praktis ITI ini Bisa menjaga Supaya Bahaya itu Tidak terjadi Nah Dengan cara apa? Tentulah Melalui Apa? Ilmu Melalui Apa ya Produk dari Teman-teman yang Bergelut di bidang Teknologi informasi Nah kira-kira begitu Nah Jadi contoh gambar slide ini Jelas bahwa sekarang Sudah tidak asing lagi Ada smartwatch Ada jam pintar Sekarang bisa melihat Katalah sekarang lagi rame Orang-orang pada beli Pada memiliki Apa namanya Jam pintar Untuk mengukur Kandungan oksigen Dalam darah Yang disebut dengan Oksimeter Sehingga orang Setelah menggunakan Berapa oksigen saya Ternyata sekarang 91% Berapa Saya 95% Dan seterusnya Nah Bukan tidak mungkin Seperti ini Dikumpulkan data Nah itu kira-kira Oke lanjut Di sisi lain Di antara Keuntungan Kemudian manfaat Juga kerugian Dan bahaya Memang Dari survei ini Dari APJID 2020 Itu untuk Untuk layanan kesehatan Masih kecil ya Walaupun sedemikian besar Kebutuhan di Masyarakat Tapi Layanan kesehatan Untuk layanan kesehatan Jadi ini masih Sangat kecil Nah Kemudian muncul Pertanyaan Apakah sangat kecilnya Ini karena yang Tersedia itu Jumlahnya kecil Nah ini yang Saya kurang paham ini Mungkin dari Nanti sharing ini Bisa ketemu Bahwa sebenarnya Aplikasi kesehatan Banyak Memang di luar Teman-teman Aplikasi kesehatan Itu ratusan Bisa diakses Ratusan Dan kemudian Dari sedikit pengalaman saya Bahwa sebenarnya Aplikasi kesehatan Itu sendiri Kalau mau digunakan Itu juga perlu di-review Ada review Ada telah Nanti di belakang Saya sampaikan Jadi sebenarnya Tidak semua Aplikasi kesehatan Juga langsung Lonsing Kemudian bisa digunakan Artinya direkomendasi Tapi sebenarnya Juga ada telah Nah Setelah telah itulah Makanya Akhirnya hanya beberapa Mungkin ya Sebuah aplikasi Aplikasi atau platform kesehatan Yang sebenarnya Recommended Dari sisi Apa Kemanfaatan Dalam dunia kesehatan Selain juga Tentu adalah Tentang keamanan Tadi ya Keamanan data Pribadi penggunanya Oke lanjut Nah Ini Tadi Sudah pernah saya sampaikan Bahwa Dalam dunia pandemi Dan sekarang Masa pandemi ini Memang ternyata Aplikasi Aplikasi yang Apa Yang langsung Terkait dengan COVID-19 Itu seperti Terblow up Sementara Aplikasi-aplikasi lain Yang sudah mungkin ada Di Apa Untuk Melayani Ini Kebutuhan-kebutuhan Pasien-pasien Katanya-kebutuhan 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 Itu menjadi Kurang Kurang apa ya Kurang menggigit Dan apakah Memang sebenarnya Memang sebenarnya Aplikasi itu juga Tidak ada Ada sebenarnya Tapi dari pengalaman saya Ini juga perlu Saya sampaikan Di kelompok Pembinaan saya Di pasien Hipertensi Dimana saya Juga termasuk Di dalamnya Itu juga Memang ini Satu hal Nanti juga Saya sampaikan Di belakang Bahwa alat Katalah smartwatch Jam tangan Atau gelang tangan Itu bisa mengukur Tekanan darah Gelang tangan itu Juga bisa mengukur Saturasi oksigen Tapi yang berbahaya apa Ini berbahayanya Begini Ketika saya Menjumpai Seorang Klien Hipertensi Yang sedang konsultasi Melalui A dengan saya Itu sebenarnya Dia punya jam tangan Ini jam tangan Pintar Tapi juga punya Alat tekanan darah Kemudian ketika Melihat jam tangan Teman-teman Sudah sekalian Dia melihat bahwa Ukuran tekanan darahnya Itu normal Namun kemudian Ketika diukur Ketika diukur Dengan Alat pengukur Tekanan darah Yang standar Maka tekanan darahnya Adalah tinggi Nah ini bahayanya Artinya Ada bahaya Di balik itu Sebenarnya Artinya ada bahaya Penggunaan teknologi informasi Yang memang sebenarnya Perlu ditelaak Perlu direview Apakah dia sesuai Dengan Yang sebenarnya Terjadi Dalam kondisi Sual-fasiat Kalau bahasa teknis Mungkin ada dikenal Setelah di Tera Berat timbangan Di Tera Nah ini kalau ini Kita ngomong tentang Penggunaan alat teknologi informasi Baling kali itu Perlu direview Sehingga Saya sampaikan Bahwa kemudian Kalau ditemukan Katakanlah Di jantangan itu Tekanan darahnya 110 Padahal kalau dipakai Dengan tekanan darah Ukuran tekanan darah Yang standar Itu tekanan darahnya Adalah 130 Maka saya Sampaikan disana Di grup itu Kalau Anda temukan Ibu temukan 110 Maka tolong Dinaikkan Kira-kira begitu ya Dinaikkan Angkanya menjadi Ditambah menjadi 20 lagi Kalau 110 Berarti menjadi 130 Kalau di jantangan Ketemu 120 Berarti sudah berapa itu Sudah 140 Nah ini bahaya Untuk Klien yang dipervensi Nah itu kira-kira Gambaran di lapangan Seperti itu Lanjut Nah ini menambah Keterangan sebelumnya Bahwa memang Untuk layanan Kesehatan Itu masih dibutuhkan Salah satunya adalah Dengan melihat berita Nah ini ya Walaupun jumlahnya Mungkin tidak terlalu besar Daripada yang lain Tapi layanan Informasi kesehatan Itu sangat masih Dibutuhkan oleh masyarakat Lanjut Nah ini juga Selain berita Ini juga melihat Youtube ya Nah ini Ini hikmahnya juga Manfaat juga Bagi kita semua Yang berpraktisi Di youtuber Ini anak-anak muda Suka ini ya Youtuber Nah ini juga Di antaranya Digunakan oleh Pengguna Dan perangka Untuk mencari Informasi kesehatan Berikutnya Termasuk juga Di layanan publik Ini juga Rilaan publik Lilaan masyarakat Di Sitesidenya Kesehatan Itu juga Masih dibutuhkan Adanya informasi Kesehatan Lanjut Nah ini yang Akan saya sambung Dengan keterangan saya Tadi bahwa Hampir yang Saya ketahui Kalau menggunakan Aplikasi Kesehatan itu Mesti Registrasi ya Tadi saya sampaikan Paling tidak Registrasi itu adalah Ada nama Kemudian ada Nomor handphone ya Kemudian ada Katalah ada Akun email Dan seterusnya Nah ini Walaupun kelihatannya Sederhana ya Sudah terjadi Berita itu ya Di koran bisnis Hanya karena Tertukar apa Artinya nomor Teleponnya itu Dan namanya Persis Digunakan untuk Orang lain Maka ada Tagihan ya Tagihan kartu kredit Itu sudah Tidak asing lagi ya Nah itu Contoh-contoh lain Ini di luar Kesehatan itu Tadi saya sampaikan Bagaimana sebenarnya Mereview Mereview Untuk aplikasi Kesehatan Ini Saya ambil dari Main apps Organisasi Org Ini Sudah kita gunakan Di layanan Kesehatan Terutama untuk Mereview ya Pengalaman saya Juga bersama Teman-teman Kalau ada Aplikasi kesehatan Sebelum kita Rekomendasikan Maka Ini menjadi Kesepakatan Bahwa kita Review dulu Yang lain mungkin Sudah dikenal oleh Praktisi teknologi informasi Terkait dengan Aksesibilitas Terkait dengan Keamanan Privacy Tapi Yang dua hal ini Kayaknya belum Tentang Clinical Foundation Dan Terapetic Goals Artinya apa? Bahwa aplikasi Kesehatan Contoh tadi Yang sambil contoh Adalah Jantangan Untuk mengukur Tekanan darah Maka Kalau Mengklasifikasikan Tekanan darah Ya Harusnya sesuai dengan Regulasi Atau panduan yang ada Katakanlah Kalau Tekanan darahnya 140 Ya Harusnya dikatakan Diklasifikasikan Sebagai tekanan darah Tinggi Jadi Contohnya Jadi Ada Basis Evident Base Kemudian Tidak Juga Tidak Jarang Bahwa Sebuah Aplikasi Kesehatan Kadang-kadang Juga Merekomendasikan Memberikan Rekomendasi Apakah Itu Muncul Oleh karena Artificial Intergensi Dari Alatnya Sendiri Atau Juga Dari Orang Yatnya Operatornya Katalah Dokternya Katalah Nursenya Memberikan Rekomendasi Tentu Rekomendasi Itu Juga Harus Menikuti Tujuan Terapinya Apa Jadi Ini Dua hal Ini penting Yang Kalau Dirinci Itu Kalau Sedara-sedara Bisa Googling Bisa Cari Itu Ada Sekitar 146 Pertanyaan Dalam rangka Untuk Mereview Apakah Sebuah Sebuah Aplikasi Kesehatan Ini Direkomendasikan Digunakan Atau Tidak Digunakan Selain Tentu Kalau Masalah Kemanfaatan Kemudian Kemudahan Itu Sudah Biasa Menggunakan Standar ISO Sudah Diketahui Apakah Aplikasi Cocok Digunakan Mudah Digunakan Dan Selan Tapi Ini Saya Bicara Dari Sisi Bicara Dalam Sisi Bagaimana Apakah Aplikasi Direkomendasikan Atau Tidak Melihat Ini Adalah Beberapa Contoh Pertanyaan Contoh Pertanyaan Untuk Mengungkap Atau Untuk Menelakah Mereview Apakah Aplikasi Itu Bisa Direkomendasikan Atau Tidak Misalnya Contoh Di Clinical Foundation Satu Contoh Adalah Apakah Alat Tersebut Merekomendasikan Untuk Dilakukan Oleh Pasien Kalau Merekomendasikan Apakah Rekomendasinya Sesuai Dengan Regulasi Sesuai Dengan Kaidah Ilmiah Dari Ilmu Yang Digunakan Contoh Tadi Sederhana Adalah Kalau Direkomendasikan Kalau Tensinya Tinggi Maka Mengurangi Natrium Apakah Itu Sesuai Dengan Kaidah Ilmiah Itu Contohnya Disitu Oke Berikutnya Ya Kemudian Untuk Indonesia Bapak Ibu Serta Yang Saya Rahmat Ini Memang Sudah Regulasi Terkait Dengan Telemedicine Tapi Tolong Diingat Bahwa Di Telemedicine Termasuk Juga Sebelah Platform Yang Direkomendasikan Itu Itu Ada Pengaturan Pengaturan Yang Diatur Oleh Permen Cash Tapi Juga Diatur Peraturan Menteri Informatika Disana Diantaranya Begini Satu Contoh Bahwa Dua Hal Yang Mungkin Menjadi Catatan Adalah Bahwa Aplikasi Kesehatan Itu Bisa Memberikan Edukasi Bisa Memberikan Edukasi Kepada Penggunanya Kemudian Aplikasi Kesehatan Ini Juga Boleh Boleh Mengambil Data Dalam Tapi Katalah Memang Ada Nama Ada Apa Artinya Data Umum Data Umum Data Yang Bersifat Publik Itu Juga Boleh Tapi Dalam Akasana Kesehatan Terminologi Kesehatan Maka Data Ada Sisi Lain Data Spesifik Atau Data Khusus Contohnya Katalah Data Khusus Tadi Denyut Nadi Tekanan Darah Termasuk Data Khusus Data Spesifik Termasuk Nanti Ada Misalnya Data Hasil Pemeriksaan Contohnya Apa Hasil Pemeriksaan Gampang Saja Berapa Hasil Tes Gula Darah Yang Di Pakai Alat Untuk Glukotes Itu Termasuk Data Spesifik Kemudian Dalam Hal Lain Juga Diatur Bahwa Aplikasi Kesehatan Khususnya Di Platform Kesehatan Ini Maka Di Sana Tidak Diberulihkan Bahwa Aplikasi Kesehatan Menjadi Pengganti Sebuah Praktek Profesi Katalah Apakah Praktek Profesi Kedokteran Atau Praktek Profesi Keperanatan Artinya Tidak Bisa Menggantikan Bahwa Aplikasi Kesehatan Menggantikan Seorang Profesi Dokter Atau Seorang Profesi Perawat Yang Diizinkan Di Sini Bahwa Aplikasi Kesehatan Boleh Mewakili Sebuah Fasilitas Kesehatan Meskipun Demikian Aplikasi Kesehatan Tidak Boleh Membuat Atau Menyimpan Apalagi Menyimpan Sebuah Rekam Medik Hal Baru Atau Mungkin Belum Dikenal Apa Itu Rekam Medik Rekam Medik Itu Sebenarnya Sebuah Catatan Tentang Riwayat Kesehatan Pasien Secara Total Apakah Tidak Hanya Sekedar Nama Umur Berat Badan Tinggi Badan Tidak Hanya Sekedar Nabi Suhu Tekanan Darah Tapi Termasuk Semua Hasil Pemeriksaan Termasuk Semua Hasil Wawancara Antara Praktik Profesi Dengan Pasien Terekam Semua Dalam Sebuah Catatan Yang Namanya Adalah Rekam Medik Dan Ini Tidak Diperbolehkan Untuk Di Indonesia Jadi Hanya Yang Diperbolehkan Adalah Praktik Profesi Dan Juga Pas Tapi Aplikasinya Masih Tidak Diperbolehkan Untuk Melakukan Itu Semua Oke Lanjut Nah Kalau Memang Terkait Dengan Pelanggaran Dan Memang Sudah Ada Di Sana Artinya Ada Perlindungan Data Dan Seterusnya Bagaimana Pelaporannya Memang Untuk Indonesia Sudah Diatur Itu Memang Sudah Walaupun Undang-undang Atau Payung Hukum Undang-undangnya Masih Sedang Proses Oke Lanjut Oke Lanjut Nah Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa Dari Beberapa Pengguna Pengalaman Saya Di Lapangan Memang Memang Ada Kekhawatiran Ada Kekhawatiran Jadi Dari Hasil Survei Ini Juga Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Tidak 100% Kalau Kita Menggunakan Aplikasi Aplikasi Kesehatan Pun Data Pribadi Kita Aman Jadi Ini Klop Juga Match Antara Apa Yang Saya Ketahui Di Lapangan Dan Ini Ketemu Juga Dengan Hasil Dari APJI Di Tahun 2020 Walaupun Memang Disana Masih Ada Yang Merasa Aman Tapi Seharusnya Yang Namanya Keamanan Itu Ya Paling Mendekati Angka 100 100% Tapi Dari Sini Data Ini Menunjukkan Bahwa Memang Hampir Semua Pengguna Aplikasi Kesehatan Ada Perasaan Tidak Aman Oke Berikutnya Nah Ini Untuk Dunia Dan Indonesia Bahwa Memang Sudah Ada Upaya Pelindungan Data Pribadi Dan Untuk Indonesia Ini Sudah Dimana Ada Peraturan Menteri Memang Kemudian Ada Khususnya Kemarin Sudah Ada Tentang Penyelenggara Jasa Elektronik Itu Sudah Ada Tapi Undang-undangnya Yang namanya Undang-undang PDP Perlindungan Data Pribadi Saya kira Semua sudah Tahu Itu Sekarang Masih Sedang Proses Untuk Diundang Karena Masih Dalam Rangka Bentuknya Itu Masih Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Kenapa Tadi Saya ulang Kembali Kenapa Data Pribadi Ini Perlu Dilindungi Memang Tidak Mungkin Kalau Hanya Kita Sendiri Pengguna Secara Personal Itu Merlindungi Data Kita Boleh Karena Data Kita Tadi Itu Kita Input Kepada Platform Dimana Platform Itu Yang Seharusnya Adalah Pihak Luar Pihak Lain Seperti Contoh Tidak Asing Lagilah Katakanlah Sebelas Platform Tadi Yang Didekomendasi Atau Platform Yang Lain Itu Kalau Kita Telusur IP Dimana Itu IP Rata-rata Terdeteksinya Di luar Indonesia Artinya Data Itu Tersimpan Di luar Walaupun Juga Dalam Rancangan Undang-undang PDP Disebutkan Ada Tiga Strategi Bagaimana Mengamankan Data Pribadi Tidak Harus Di Indonesia Memang Disimpan Tapi Indonesia Punya Kuasa Penuh Dalam Tapi Hal Ini Untuk Sekarang Memang Tadi Seperti Data Hasil Survei Memang Belum Bisa Menyampaikan Rasa Aman Karena Rasa Ini Personal Subjektif Dari Para Penggunanya Jadi Masih Belum Bisa Memberikan Rasa Aman Tersebut Dan Kemudian Di Contoh Tadi Yang Wilayah Hipertensi Kemudian Ada Distribusi Nutrisi Atau Makanan Yang Banyak Mengandung Natrium Tadi Sudah Contohkan Bahwa Itu Salah Satu Dari Dampak Bahaya Kerugian Dimana Orang Orang Diketahui Datanya Hanya Dengan Cara Melihat Tekanan Darah Saja Maka Kita Bisa Berpikir Bahwa Itu Sebuah Peluang Yang Membahayakan Kedaulatan Wilayah Kedaulatan Wilayah Kenapa Karena Kesehatannya Terganggu Ya Pasti Ketahanan Wilayah Terganggu Ketahanan Wilayah Terganggu Berarti Bela Wilayah Menjadi Tidak Bagus Oke Lanjut Ini tadi Saya Sampaikan Bahwa Ada Upaya Pelindungan Data Pribadi Memang Iya Jadi Para Pengguna Memang Sudah Dianjurkan Dianjurkan Untuk Satu Dua Tiga Empat Dan Seterusnya Memang Dianjurkan Itu Namun Kemudian Pertanyaannya Apakah Ketika Kita Tidak Melakukan Itu Sebenarnya Kita Tidak Ada Data Yang Digunakan Oleh Orang Lain Kita Tidak Tau Dari Sisi Pengguna Kita Tidak Bisa Menelusur Dari Sisi Pengguna Kita Tidak Bisa Artinya Menguasai Penuh Data Yang Sudah Kita Inputkan Kepada Orang Lain Tapi Dengan Kehadiran Negara Kita Maka Dengan Kekuasaan Negara Itu Maka Bisa Memperlakukan Itu Memperlakukan Untuk Menarik Data Kemudian Memperlakukan Untuk Menutup Konten Dan Bisa Dilakukan Nah Juga Harapannya Harapan Pada Semua Anak Bansa Ini Dan Juga Kita Semua Sangat Mendukung Nanti Hadirnya Negara Ini Melalui Undang-Undang PDP Dalam Melindungi Data Pribadi Artinya Disinilah Letak Kedaulatan Data Itu Yang Diperlukan Oleh Negara Yang Diperankan Oleh Negara Melalui Kebijakan Pemerintah Dan Seterusnya Lanjut Jadi Kalau Kekhawatiran Dari Pengguna Yang Seperti Tadi Dan Kemudian Kalau Kita Hadapkan Pada Data Ini Artinya Juga Klot Bahwa Kekhawatiran Itu Tidak Semata Mata Karena Rasa Khawatir Ketakutan Dari Para Pengguna Tapi Dari Ini Terbukti Ada Sebuah Data Tentang Pelancaran Data Dan Biayanya Untuk Memulihkan Data Itu Tidak Kecil Disini Datanya Besar Ini Ini Sambil Dari Kata Data Artinya Apa Bisa Dilihat Juga Bahwa Kayaknya Tahunnya Semakin Mendekati Sekarang Tahunnya Mendekati 21 Ini Angka Pelanggaran Datanya Semakin Tinggi Ini Menaruh Kewaspadaan Kita Khususnya Sekarang Teman-teman Yang Tergabung Dalam Dunia Teknologi Informasi Ini Menjadi Warning Bagi Kita Semua Menjadi Sebuah Panggilan Ini Panggilan Untuk Anak Bangsa Bagaimana Mengisi Ruang Ini Untuk Kepilahan Negara Dalam Arti Melindungi Anak Bangsa Melindungi Data Pribadi Semua Anak Bangsa Bagaimana Caranya Katakanlah Sedihana Kalau Sekarang Aplikasi Kesehatan Itu Semuanya Berada Di Luar Atau Semuanya Kontrolnya Di Luar Maka Mari Kita Sendiri Kita Buat Aplikasi Kesehatan Tapi Kontrolnya Tentang Kedaulatan Data Tentang Kedaulatan Teknologi Informasi Ini Sebaharapan Kedepan Karena Kaitannya Dengan Tema Besarnya Tentang Bela Negara Itu Dan Disini Disebutkan Bahwa Yang Paling Banyak Tentang Kesehatan Juga Lagi Kesehatan Ini Saya Warning Untuk Saya Untuk Saya Dan Kawan Kawan Dengan Tim Saya Kenapa Kesehatan Memang Setelah Di Lapangan Itu Tadi Bahwa Pengguna Aplikasi Itu Mesti Meregistrasi Tidak Hanya Data Publik Tidak Hanya Data Umum Tapi Tidak Hanya Tidak Hanya Tinggi Badan Tidak Hanya Berat Badan Bahkan Kalau Manici Hanya Sekedar Berat Badan Tinggi Badan Saja Maka Bisa Diketahui Kira-kira Daya Tahan Seseorang Seberapa Kalau Kita Ngomong Daya Tahan Seseorang Padahal Ketahanan Negara Itu Kumpulan Daya Tahan Seseorang Seseorang Kalau Kumpulan Orang Daya Tahannya Rendah Diketahui Dari Tinggi Badan Berat Badan Saja Misalnya Maka Secara Umum Bisa Diketahui Seperti Inilah Kira-kira Ketahanan Sebuah Wilayah Ketahanan Sebuah Negara Kira-kira Begitu Lanjut Ya Dari Ini Menunjukkan Memang Juga Ada Fakta Baru Ada Fakta Lainnya Bahwa Pada Masa Pandemi Ini Terjadi Peningkatan Dari Pelanggaran Data Jadi Sebelum Pandemi Itu Juga Ada Fakta Ada Pelanggaran Data Sekarang Pada Pandemi Ini Semakin Apa Angkanya Semakin Tinggi Jadi Tidak Dipungkiri Bahwa Ketakutan Tadi Memang Klop Dengan Data Yang Ada Lanjut Nah Ini Sudara Sekalian Ditambah Ini Sebuah Analisis Ini Saya Ambil Langsung Dari Interactive Kompas Bahwa Disana Disampaikan Bahwa Penggunaan Media Sosial Langsung Fokus Di Bagian Kotak Terakhir Bahwa Penggunaan Media Sosial Tidak Membayar Apapun Memang Ambil Semua Rata-rata Free Kita Menggunakan Platform Mesa Tidak Ditarik Bayar Maka Sebagai Gantinya Pengiklan Yang Membayar Aplikasi Atau Produk Tersebut Dengan Begitu Ia Menyimpulkan Bahwa Pelanggan Sebenarnya Adalah Para Pengiklan Dan Data Pengguna Media Sosial Adalah Produk Yang Dijual Nah Ini Warning Bagaimana Kalau Ini Bukan Media Sosial Bagaimana Kalau Ini Kita Alehkan Ini Adalah Sebuah Aplikasi Kesehatan Alangkah Berbahayanya Di Poin Ini Sekali Lagi Berulang Alangkah Berbahayanya Kalau Ruang Ini Kita Tidak Terpanggil Untuk Menjaganya Nah Ini Teman-teman Bapak Ibu Khusususnya Yang Bersambung Dalam Sebuah Kelompok Disiplin Ilmu Teknologi Informasi Lanjut Ya Jadi Sudah ada Regulasi Saya kira Tidak Perusaha ulang Lagi Bagaimana Regulasi Tentang Data Pribadi Terutama Di Medsos Dan Oleh Karena Ada Regulasi Tentang Perhitungan Data Pribadi Di Uni Eropa Kemudian Juga Di Indonesia Ada Kandang-Undang PDP Maka Disini Juga Ada Mulai Ada Kesadaran Artinya Dari Pengguna Sudah Mulai Tidak Lagi Rajin Untuk Menambah Aplikasi Di Contohkan Adalah Whatsapp Ini Contoh Dari Data Yang Di Kompas Jadi Ada Penurunan Saya Tidak 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 Menyeroti Contoh Platform Tapi Saya Menyeroti Bahwa Akhirnya Disini Muncullah Sebuah Kesadaran Dari Pengguna Bahwa Tidak Mungkin Tidak Gampang-gampang Kita Menggunakan Sebuah Platform Media Sosial Apalagi Kalau Emang Itu Sangat Bisa Membuka Daripada Data Pribadi Kita Begitu Terkait Dengan Slide Ini Lanjut Nah Ini Yang saya Jelahkan Tadi Di Atas Bahwa Apa Regulasi Pilar Itu Sebenarnya Memang Sudah Dikatakan Di Indonesia Sudah Ada Artinya Diperankan Oleh Itu Ada Melalui Jalur Regulasi Kemudian Jalur Kolaborasi Dan Kemudian Oleh Jalur Apa Perniapan Dan Pembangunan Ini Pas Struktur Dan Juga Ada Tiga Tiga Metode Tiga Mulai Dari Tiga Proses Mulai Dari Pengguna Dan Seterusnya Memang Untuk Indonesia Ini Sudah Menjadi Sebah Regulasi Walaupun Memang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Undang Payung Hukum Itu Memang Belum Ada Oke Lanjut Ini Sedikit Saya Ungkap Bagaimana Perbedaan Perlindungan Data Pribadi GDPR Itu Saya Kira Sudah Berlaku Di Uni Eropa Dan Kemudian Sedikit Perbedaan Tentang PDP Yang Ada Di Rancangan Undang-Undang PDP Di Indonesia Perbedaannya Ada Empat Ini Itu Ya Perbedaan Ada Empat Itu Contohnya Ini Tentang Definisi Data Pribadi Data Pribadi Saya Kira Hampir Sama Apa Yang Ada Di Uni Eropa Dengan Apa Yang Ada Di Indonesia Yang Sangat Mencolok Di Antara Empat Pribadi Adalah Ini Sanksi Dan Pengawas Kalau Di Uni Eropa Itu Badan Pengawas Sudah Jelas Tapi Jadi Indonesia Yang Belum Dirumuskan Bukan Saya Sampaikan Belum Ada Yang Belum Dirumuskan Adalah Siapa Yang Mengawasi Dan Kemudian Sanksinya Apa Karena Tancang Undang-Undang Itu Masih Belum Diundangkan Jadi Disitulah Nanti Rumusan Rumusan Ini Akan Disampaikan Inilah Kira-kira Perbedaan Mendasar Walaupun Kita Tidak Harus Sama Kita Punya Tadi Kembali Lagi Tentang Kedaulatan Ide Jadi Harus Kita Perjuangkan Di Undang-Undang Itu Dan Saya Mendukung Bahwa Undang-Undang Yang Sekarang Masih Rancangan Undang-Undang Itu Segera Diundangkan Dan Harapan Saya Khusususnya Adalah Dan Juga Para Pengguna Yang Saya Ikuti Bisa Terlindungi Dan Bisa Terlindungi Itu Secara Hukum Tidaknya Secara Teknis Oke Berikutnya Baik Saya Kira Saya Sampaikan Di Akhir Ini Adalah Tentang Penutup Saya Sampaikan Beberapa Kesimpulan Yang Intinya Adalah Begini Bapak Ibu Sekalian Bahwa Saya Sangat Menaruh Harapan Bahwa Memang Aplikasi Kesehatan Sangat Bermanfaat Sangat Dibutuhkan Hari ini Di sisi lain Tidak hanya Untuk Melayani Yang COVID Tapi Melayani Yang Bidak COVID Itu Sangat Dibutuhkan Tapi Di sisi lain Juga Mempertimbangkan Bahwa Kemanfaatan Tadi Mengandung Bahaya Mengandung Efek samping Yang Kita Terpanggil Untuk Mengisi Ruang Itu Supaya Kita Ada Rasa Cinta Tanah Air Cinta Anak Bangsa Menjadi Sebuah Perjuangan Bila Negara Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sharing Sedikit Pengalaman Dari Saya Selaku Pengguna Abang Terima Kasih Banyak Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Joko Atas Sharing Materi Yang Sangat Menarik Sekali Jadi Pak Joko Tadi Memberikan PR Juga Kepada Kita Bersama Jadi Bagaimana Kita Merawat Anak Bangsa Dari Pengaruh Buruk Internet Tadi Pak Joko Mengatakan Bahwa Kita Internet Nah Sebenarnya Ini Positif Juga Apalagi Di Era Pandemi Ini Terlebih Dengan Kondisi Ini Banyak Masyarakat Sakit Yang Tadi Dikatakan Jadi Takut Berobat Rumah Sakit Mudah-mudahan Dengan Sharing Dari Bapak Joko Ini Membuka Cakrawala Kita Semua Terhadap Aplikasi-aplikasi Berbasis Kesehatan Sehingga Membantu Kita Sendiri Menghadapi Pandemi Ini Seperti Itu Pak Joko Terima Kasih Pak Joko Materinya Menarik Sekali Sehingga Kita Bisa Lihat Sebenarnya Dari Kolom Chat Yang Ada Di Panitia Ini Pertanyaannya Sudah Banyak Sekali Terutama Kepada Bapak Joko Swito Namun Mohon Bapak Ibu Peserta Serta Adik-adik Mahasiswa Bersabar Terlebih Dahulu Nanti Sesi Tanya Jawab Dan Diskusi Akan Kita Lakukan Setelah Pemaparan Materi Dari Keynote Specter Kedua Nah Bagi Peserta Seminar Nasional Santika 2021 Yang masih Ingin Bertanya Saya Persilahkan Untuk Menuliskan Pertanyaan Di kolom Chat Untuk Nanti Bergiliran Akan Saya Bacakan Dan Kita Diskusikan Dengan Kedua Keynote Speaker Kita Terima Kasih Sekali Lagi Nah Kita Akan Menginjat Pemateri Kedua Bersama Kita Atau Di sebelah Saya Ini Ada Bapak Basuki Rahmat Kalau Di lingkungan UPN Jatim Pak Bas ini Sudah Terkenal Sebagai Bapak IoT Fasil Tom Seperti Itu Jadi Sudah Terkenal Seperti Itu Dan Pada Kesempatan Ini Pak Bas akan Membawakan Materi Tentunya Terkait Dengan Kepakoran Beliau Terkait Dengan Pengembangan Kit IoT Dan Nanti Juga Akan Dijelaskan Terkait ITC Lab Atau Internet Based PC Lab Sebelum Saya Serahkan Ke Pak Basuki Ijinkan Saya Membacakan CV Singkat Beliau Jadi Bapak Doktor Basuki Rahmat SSIMP Untuk Pengalaman Pekerjaan Jadi Beliau Sempat Menjadi Programmer Di PT BHS Teg Gresik Pada Tahun 95 Sampai 96 Lalu Beliau Juga Pernah Memiliki Pengalaman Sebagai Dosen Dan Peliti Di Sikom Surabaya Yang Sekarang 96 Sampai 2006 Selanjutnya Sampai Saat Ini Dari Tahun 2006 Sampai Saat Ini Menjadi Dosen Dan Peneliti Di UPN Veteran Jawa Timur Founder Dari I-OT I-OT I-O-T Anggota Dari I-OT I-E-ENG Dan I-E-E- Ik UPN Veteran Jawa Timur Dan Terakhir Kepala Atau Ketua Pusat studi Teknologi Informasi dan Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur untuk itu tidak berlama-lama lagi, berikutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Basuki, mohon gue Bapak baik, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat, salam sejahtera buat kita semua oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, yang saya hormati Bapak Rektor, Ibu Dekan dan semua para peserta Sanzika 2021 yang berbahagia di hari ini ya baik, dalam kesempatan kali ini, saya ingin mencoba sebenarnya ini adalah kelanjutan dari Sanzika 2020 tahun lalu, dimana 2020 tahun lalu kalau Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu mungkin mengikuti yang 2020, itu kita juga bicara tentang IOT tetapi fokus kita pada saat itu adalah di pembicaraan mengenai cloud IOT-nya ya yaitu di iot.net nah yang sekarang kita akan coba kembangkan lagi dalam hal ini adalah salah satu kit pengembangan kit yang nanti kit ini akan sangat berguna untuk kita mungkin bagi siapapun yang ingin belajar IOT lebih dekat termasuk nanti mungkin bisa digabungkan dengan yang telah dijelaskan narasumber sebelumnya Pak Joko tadi yang sangat bagus sekali yaitu di bidang kesehatan ya sehingga kita bisa monitoring jantung dan lain-lain dari jarak jauh ya menggunakan sarana IOT ini ya jadi ini saya kira sangat menarik dan menurut saya sangat berpeluang ke depan yang menjadi produk unggulan dari kampus Bela Negara sehingga tidak berlebihan kalau alat ini kita sebut nanti sebagai ITC Lab Bela Negara ITC Lab Bela Negara ini mengindikasikan bahwa TC Lab ini nanti bisa koneksi ke internet jadi internet base TC Lab gitu ya Bela Negaranya adalah trikmark dari kampus UPN Veteran Jawa Timur ya baik oke next kira-kira apa yang akan kita bahas untuk kali ini dalam pertemuan ini kira-kira apa yang memotivasi kita untuk melahirkan ITC Lab ini ya kira-kira nanti motivasinya apa saja kemudian yang kedua ITC Lab berarti ada TC Lab di dalamnya nah kalau begitu TC Lab nya itu sendiri apa nah kita juga akan memperkenalkan tentang TC Lab nya itu sendiri kepada masyarakat luas ya terus bagaimana dengan ITC Lab yang masih baru lahir dari Fasilkom atau Fakultas Film Komputer yang mungkin belum sepenuhnya lahir ya belum diresmikan oke dan kira-kira dari alat ini apakah bisa membawa kampus bela negara ke level yang lebih tinggi ya baik di level nasional maupun internasional ini harapan kita semua nanti dengan lahirnya alat ITC Lab ini jadi ini pertama kali di forum Santika 2021 saya memperkenalkan istilah ITC Lab yang pertama di sini ya jadi ini pertama kali masuk di forum nasional yang pertama untuk ITC Lab baik selanjutnya motivasi apa kira-kira yang membuat lahirnya ITC Lab atau internet ITC Lab ITC Lab sendiri adalah temperatur kontrol lab di sebuah miniatur kit yang sangat berguna dan ITC Lab ini sendiri saat ini sejak 2014 mungkin ya sampai sekarang dikembangkan pertama kali oleh kampus di Amerika sana di salah satu kampus Bring Him Yang University namanya yang ada di Provo United States jadi sebenarnya kalau kita saat ini ingin memiliki ITC Lab itu kita harus beli secara online dari Amerika jadi ini produk kampus salah satu kampus di Amerika dan ingin kita kembangkan di kampus bela negara kira-kira seperti itu kemudian ITC Lab sendiri ini nanti motivasinya akan sama seperti lahirnya ITC Lab yaitu sebagai sistem miniatur sistem kendali yang bisa kita bawa kemana-mana karena cukup di dalam Saku atau Pocket Dynamic and Control System Lab biasanya orang sana menyebut seperti itu sehingga kita belajar hanya dengan kit kecil itu sudah bisa menguasai dunia kira-kira begitu kira-kira dari motivasi lain apa yaitu dengan alat ini harapannya nanti bisa menjadi paket pembelajaran IoT praktis pertama bagaimana mengenal sistem IoT atau Internet of Things mungkin sejak 2020 sampai sekarang atau bahkan di era-era 1-2 tahun ini sudah cukup banyak dibicarakan orang sehingga kita tidak boleh ketinggalan harus berperan serta juga di dalamnya dan tidak hanya mengenal saja tetapi harapannya juga bisa kita lakukan pemogelaman IoT programmingnya termasuk mempraktekkan bagaimana sistem kendali terutama yang berbasis PID dan model predictive control berbasis IoT dan harapannya juga IoT ITC Lab ITC Lab ini akan bisa menjadi produk kampus unggulan produk keunggulan dari kampus Bela Negara harapannya oke next nah apa itu ITC Lab tentunya ITC Lab dari namanya sih adalah Temperatur Control Lab dari Temperatur Control Lab ini yang dikembangkan tadi oleh salah satu kampus Spring Him Yang University di Amerika atau di Provo United States dari alamat ini bisa diakses oleh Bapak-Ibu sekalian dan saudara-saudara di alamat apmonitor.com dengan spasi TC Lab Next Ya secara umum ya dari TC Lab ini ini kebanyakan untuk orang-orang mahasiswa kontrol itu bisa digunakan untuk belajar tentang kendali atau kontrol PID dan yang advance bisa juga digunakan untuk belajar model predictive control dan baik menggunakan atau digunakan di PID maupun di MPC dua-duanya bisa diterapkan machine learning untuk saat ini ya sehingga dengan TC Lab juga kita bisa belajar machine learning ya pemograman machine learning yang lagi trend sekarang seperti deep learning yang menggunakan apakah itu tensor flow circuit learn dan lain-lain semua bisa diterapkan di TC Lab Oke Next Nah apa yang membuat TC Lab ini begitu istimewa ini klaim mereka yang terbaru saat ini bahwa mereka mengklaim sudah ada 7.000 kit yang diproduksi oleh kampus Provo atau Bring Him Yang University Amerika ini 7.000 kit sudah terjual ke seluruh dunia jadi motivasi mereka ternyata dengan alat kit ini saja mereka bisa memperkenalkan kampus Bring Him Yang University ke banyak negara dan termasuk salatunya saya beli berarti untuk Indonesia juga ya jadi inilah perkembangan terakhir dari TC Lab produk dari Bring Him Yang University Provo United States oke oke next nah kira-kira inilah gambaran secara umum alat yang istimewa ini jadi mereka membangunnya menggunakan Arduino Uno biasa ya kemudian dilengkapi sensor dan aktuator dimana nanti yang terpenting di dalamnya bisa di embed algoritma algoritma kendali ya baik itu menggunakan PID basicnya proportional integral derivative yang cukup terkenal di dunia industri maupun yang advanced menggunakan model predictive control yang bisa memasukkan mesin learning dan sebagainya jadi sensor yang digunakan tidak lain adalah sensor suhu yaitu thermistor ada dua dan untuk aktuatornya ada dua berupa heater juga ada dua nah dengan alat ini juga bisa digunakan untuk belajar selain kontrol juga belajar mengenai dinamika sistem dengan dinamika itu bisa keluarlah persamaan model dari sistem apakah itu orte 1 orte 2 dan sebagainya nah inilah ebatnya kampus ini dia tidak segedar semata-mata untuk men-deliver kit ini ke seluruh dunia tetapi mereka ada misi untuk mengajari dunia dengan alat mereka baik belajar pemograman secara khusus maupun belajar pemograman berbasis kendali dan model predictive control oke next nah ini yang tadi secara khusus mengenai transistor dan aktuator yang digunakan tadi sudah saya sebutkan transistornya menggunakan thermistor dan untuk apa namanya heaternya menggunakan transistor juga ya jadi heaternya ini berfungsi sebagai pemanas dimana dimana untuk menambah daya dan menguranginya menggunakan PGM yang ada di microcontroller sehingga bisa dikendalikan panas dan suhunya turun naiknya ya sedangkan untuk menangkap menggunakan sensor thermistor dengan sistem yang sederhana ini ternyata bisa diterapkan dinamika sistem order 1 order 2 belajar sistem control PID dan model predictive control oke next nah ini secara umum breadboard yang mereka kembangkan menggunakan Arduino dan komponen pendukungnya tadi ya oke next nah inilah perkembangan atau state of the arts dari masa ke masa dari penggunaan TCLAP mereka lahir 2014 di Linggyang University sana dan sampai sekarang 2021 ya 2019 saja mereka sudah claim 3.000 yang terjual atau yang diproduksi dan sekarang 2021 mereka sudah claim dua kalinya ya lebih ya 7.000an jadi artinya alat yang mereka gunakan ini otomatis juga dijadikan sarana belajar di banyak kampus di berbagai negara oke next nah apa saja yang bisa dibuat belajar dengan alat sederhana ini atau kit sederhana ini nah ternyata dengan kit ini kita juga bisa mempraktekkan belajar bahasa pemograman MATLAB belajar pemograman Python dan simuling ya digunakan untuk men-draft atau menjalankan sistem TCLAP tadi ya itu kira-kira yang ada di TCLAP kemudian next dan ini flow atau diagram alir kira-kira dinamik seperti apa dari sistem yang dipelajari disitu ada disebutkan order 1 order 2 dari persamaan-persamaan ini sebenarnya muncul modelnya dan dari model itu sebenarnya bisa digunakan untuk mensimulasikan sebuah sistem kendali yang ada input dan output juga yang nanti akan dibandingkan dengan keluaran real alat menggunakan TCLAP sehingga performa TCLAP sendiri nanti bisa teruji dan dibandingkan dengan persamaan dinamik ini ya kira-kira seperti itu next dan untuk kontrolnya terutama di PID disini disebutkan bisa diterapkan sebagai P saja PI maupun PID lengkap bisa digunakan untuk menjalankan TCLAP ini karena tadi juga bisa dimodalkan maka keluaran TCLAP yang di real kontrol menggunakan PID juga bisa dibandingkan dengan model tadi ya dari sini bisa dilihat tunjuk kerja dari PID jadi mungkin para mahasiswa yang mungkin mengikuti seminar ini kalau mau belajar PID mungkin dimana-mana juga jadi andalan biasanya belajar PID ini terutama anak-anak elektronika dan mekatronika juga informatika itu saya kira bisa belajar melalui atau menggunakan alat TCLAP ini oke next nah ini kira-kira gambaran interface kalau menggunakan MATLAB cara mengambil dan mengakui sisi datanya dan termasuk menggunakan Python ya jadi sebenarnya dengan MATLAB dan Python bisa cuma saya khawatir kalau MATLAB Anda atau mahasiswa menggunakan yang tidak legal jadi nanti di TCLAP-nya kita hanya fokus yang legal saja menggunakan Python sebenarnya sih boleh saja menggunakan MATLAB selama menggunakan yang berlisensi resmi atau legal bukan krek-krekan tentunya dan ini sebenarnya fasilitas ini fitur ini sangat disupport oleh TCLAP ini oke next nah ini kira-kira gambaran nyata di lapangan untuk dunia kendali yang sebenarnya bisa dipelajari hanya dengan sistem TCLAP yang kecil tadi sebenarnya kit kecil tadi itu bisa menggambarkan real di dunia nyata pada intinya di dunia nyata tidak lain jika hanya ada sensor dan aktuator dan kontrol dan bagaimana algoritma kontrol di dalamnya ya apakah menggunakan PID ataupun model predictive control dan terutama di oil and gas industri yaitu terutama di proses-proses industri maka di proses industri untuk heater tadi itu bisa buat seolah-olah pemanasan dari tanki-tanki ya jadi tanki-tankinya nanti diharapkan akan dibaca sensornya melalui suhu jadi perubahan di tanki-tanki di industri bisa dimonitor dan tentunya heaternya ini adalah apa ya ibarat pemanasan di industri yang mana di proses industri waktu dan suhu sangat menentukan keberhasilan proses misalnya dalam proses pembuatan minyak goreng dan minyak-minyak yang lain ya itu biasanya kalau salah setting suhunya maka tidak menjadi minyak malah nanti menjadi bubur ya salah satunya ya dan supaya tidak terjadi error trial error di lapangan dan korban cukup banyak di industri maka digunakanlah alat minyatur ini ya sebagai simulasinya ini tentunya cocok nanti buat karyawan baru yang mau mengendalikan sistem nyata di dunia kerja ya atau di industri oke next nah ini secara simpel lagi secara spesifik juga bisa digunakan untuk untuk apa vehicle control ya untuk kendaraan ini juga bisa berbasiskan feedback control atau refresh control maupun model praktik control tentunya dimana kita bisa menjalankan kendaraan hanya dengan berbasis model ya sehingga dia bisa berjalan melalui trayektori yang sudah kita desain oke next nah ini coba di klik ini untuk gambaran kerjanya nanti kalau di klik dia akan jalan dia ini di apa slide nya coba di klik dia akan menjalankan simulasi itu oh PDF ya itu seharusnya PPT nya jadi sebenarnya saya sudah mengirim PPT nya tapi tidak apa-apa jadi di sini sebenarnya itu kalau di klik dia bisa jalan kelihatan proses sistem itu menuju set point nya oke tidak apa-apa next aja ini gambaran yang lain ini juga sebenarnya bisa di klik dan bisa dilihat visualisasinya tapi tidak masalah tapi pada intinya TC Lab ini bisa menginfokan bagaimana hasil proses kendali PID yang mungkin digabungkan dengan persamaan dinamik order 1 dan 2 oke next nah ini jadi secara umum TC Lab produk bring hing yang University Provo United States tadi bisa untuk belajar kalau di kontrol ada namanya SISO single input single output maupun yang terbaru sekarang bisa dikembangkan menggunakan MIMO dengan multiple input multiple output karena digunakan 2 heater ya dan 2 sensor ya dan selanjutnya juga bisa digunakan untuk proses identifikasi dan estimasi sistem dia menggunakan algoritma-algoritma Kalman Filter dan lain-lain yang dipelajari anak-anak elektro ya dan seterusnya ya next nah ini kira-kira pengguna TC Lab di seluruh dunia yang dia claim tadi sudah ada 7 ribu yang tersebar di beberapa negara itu ada yang kecil di bawah di atasnya apa Australia itu adalah Indonesia ya next nah ini salah satu kontrak saya untuk pengembangan TC Lab nya jadi sebenarnya secara umum kampus Bela Negara juga sudah dapat izin dari beliau nya dari kampus Ringgam University ini beliau adalah yang banyak berjasa untuk mengembangkan TC Lab di kampus mereka di sana dan ini bisa Bapak Ibu cari juga di Google dengan nama beliau maka Bapak Ibu atau saudara-saudara bisa mengakses beliau banyak berbagi di internet semua sifatnya open source sehingga baik hardware maupun software nya boleh dikembangkan secara feel free next nah ini salah satu komunikasi saya dengan beliau untuk menunjukkan bahwa yang kita kembangkan di kampus Bela Negara sudah mendapat restu dari beliau ya ini sudah 2019 kalau tidak salah waktu itu kita sudah komunikasi dengan beliau dan jawaban beliau di next slide nya nah ini jawaban beliau beliau sangat senang sekali dan bahkan beliau mengasih resource-resource yang dibutuhkan kalau kita ingin mengembangkan lebih lanjut bahkan memberikan diskon juga jadi kalau kita mau membeli minimal 10 dapat diskon 10 dolar jadi misalnya harusnya 35 dolar bisa cuman 25 dolar nah kira-kira seperti itu oke next nah sekarang kira-kira seperti apa untuk ETC Lab atau internet-based DC Lab yang akan kita kembangkan yang akan kita sosialisasikan di hari ini ya yang sudah kita mulai kembangkan dalam 2 tahunan terakhir ya jadi kira-kira hata prinsipnya adalah mengganti otaknya ya jadi otaknya yang tadi di embed sistem kendali apakah PID atau MPD model predictive control MPC ya itu yang kita ganti dengan microcontroller yang bisa connect ke internet ya pilihannya boleh menggunakan yang jenis node MCU atau ESP32 dan yang kita putuskan menggunakan ESP32 ya oke next nah inilah kira-kira penampakannya dari ini sudah prototype yang kedua yang sudah siap ini sudah kita tes yang pertama masih sodelan tangan ya dan ini sudah ya tetap sodelan tangan tapi sudah menuju fabrikasi jadi ITC Lab ini insya Allah sudah melalui tes yang terakhir ini sudah saya siapkan sudah berhasil connect ke PID-nya mereka jadi mereka kan berbagi resource-resourcenya ya baik Python-nya baik Arduino-nya di open tetapi kan kita harus sesuaikan dengan mikro yang sesuai dengan yang kita bikin maka kita harus lakukan modifikasi seperlunya ya sehingga sistem kita bisa memanfaatkan tetap resource mereka tetapi cocok dengan kebutuhan kita jadi kira-kira seperti itu dan bentuk yang sebelah kiri itu produk mereka dan harapannya yang sebelah kanan itulah nanti ITC Lab yang akan diproduksi atau mungkin lebih banyak diteliti oleh kampus Bila Negara dan mungkin kampus-kampus yang lain yang berminat oke next nah kira-kira seperti ini dan tahun lalu muncul di Santika 2020 masih yang sebelah kiri yaitu yang sebelah kiri kita fokusnya dalam mengembangkan cloud-nya yang paling atas jadi kita fokus mengembangkan cloud IoT-nya yang beralamat di IoT.net kemudian yang dibawa itu contoh real plan untuk pengendalian suhu yang sederhana tetapi berbasis relay jadi untuk menghidup matikan pasnya menggunakan relay dengan lama waktunya yang disesuaikan sehingga suhu bisa sesuai yang kita inginkan nah dengan cara yang mirip nanti relay-nya diganti PWM jadi dengan menggunakan PWM itu bisa digunakan untuk menaikkan dan menurunkan heater atau pemanas supaya suhu bisa kita kendalikan menggunakan PID nah tentunya sekitar seharusnya tahun ini sudah tidak menggunakan yang sebelah kiri tapi sudah bisa menggunakan yang sebelah kanan saja cukup diwakili kit IoT yang kit ITC lab yang insya Allah akan diproduksi oleh kampus 9 negara yang sebelah kanan oke jadi kira-kira gambarannya seperti itu ini cara teknologi komunikasi ke internet of thing sehingga nanti ini apa yang bisa dipelajari disini semua coding tentang kecerdasan buatan yang bisa dilakukan di PID untuk tuning parameternya untuk model predictive controlnya dan lain-lain itu bisa diterapkan di yang paling bawah dikitnya sementara dia karena connect ke cloud di cloudnya sendiri juga bisa ditanamkan sistem-sistem cerdas lainnya oke jadi gambarannya seperti ini dan kira-kira kelebihan ITC lab apa dengan TC lab yang sudah dikembangkan oleh kampus ring ingham university tadi nah tentunya semua fitur TC lab bisa berjalan di ITC lab ya karena tidak dirubah baik secara dinamika maupun secara kontrol semua tetap berlaku persamaan order 1 order 2 dan sistem-sistem kedali PID model predictive control bahkan menggunakan tuning menggunakan machine learning semua yang jalan di TC lab insyaallah akan berjalan di ITC lab karena sama nah tetapi apa kelebihannya nah makanya disini ITC lab sebenarnya bisa kita sebut sebagai TC lab plus apa plusnya tentunya karena kita mengganti microcontroller dengan ESP32 tadi sehingga bisa connect ke internet maka tentu kelebihan dari ITC lab selain fitur TC lab dia bisa kita gunakan untuk connect ke internet of thing nah disini kelebihannya kelebihannya memang sepertinya cuma satu tapi ini bisa jadi semua jadi segalanya ya dengan internet of thing kita bisa belajar banyak tentang baik pengontrolan dan pemantauan dari cara jauh ada kelebihannya lagi tentunya kita tidak perlu beli jauh-jauh ke Amerika ke bringing young provo university cukup beli di BNU saja harapannya ke depan apa itu BNU jadi ini mirip bringing young university maka kita punya BNU yaitu bela negara university kira-kira seperti itu oke next nah kira-kira ITC lab ini bisa digunakan untuk apa saja nah ini tentunya yang kita tunggu-tunggu ya jadi ini kayak promosi jadinya ya ya jadi ini semacam sosialisasi jadi ITC lab ini kenapa harus lahir karena kegunaannya cukup banyak sekali ya kita pertama bisa gunakan untuk belajar IOT bahkan sampai mungkin nanti guru-guru SMK ya kita pinginnya nanti guru-guru SMK termasuk anak-anak SMK ingin belajar dulu kita waktu bikin workshop ada pertanyaan kira-kira di SMK bisa gak pak ya ini tentunya nanti anak-anak SMK juga bisa belajar ya guru-gurunya dulu barangkali ya untuk belajar IOT menggunakan kit ITC lab termasuk bisa digunakan untuk belajar dinamika dan kontrol tadi ya bersamaan order 2 order 1 dan PID serta model predictive control juga bisa digunakan untuk belajar mesin learning karena semua mesin learning yang bersifat learning seperti neural deep learning bisa kita gunakan untuk apa salah satunya untuk tuning parameter dari PID ya selain untuk yang model predictive control jadi belajar mesin learning juga bisa menggunakan kit ITC lab ini dan tentunya untuk yang basic sekali bisa juga digunakan untuk belajar basic-basic Arduino ya belajar basic-basic Arduino dengan kit ESP32 ya dan termasuk tentunya Python dan Arduino dan Python ini bisa dikawinkan untuk menghasilkan sebuah sistem yang handal sehingga bisa dimonitor secara mudah lewat Python ya dan yang terakhir tentunya gunanya apa ya bisa kita gunakan untuk belajar jualan kit cerdas ya ini nanti saya harapkan dari mahasiswa kita juga saya terinspirasi di kampus lain itu mahasiswa semester 1 sudah di training untuk menjual produk kampus tujuannya apa pertama tentunya mereka akan belajar sistem dari awal dan sebelum kuliah mereka harapannya sudah bisa belajar secara apa namanya mandiri dari kakak-kakak kelasnya dan sebagainya ya karena nanti kalau dia jualan tidak bisa ditanya klien kan tentunya lucu ya maka otomatis dia akan belajar lebih awal nah ini inginnya saya ke depan mahasiswa bisa belajar awal sambil dia juga memungkinkan untuk belajar juga produk-produk ini untuk mereka kembangkan sendiri juga oke next nah ini mungkin contoh pengujiannya dan ini tampilan di arduino nya terlihat disitu saya hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh John Hendringen tadi mereka mengembangkannya kira-kira oktober 2017 dan sudah saya modifikasi di Mei 2021 ya oke next dan ini kata kunci pentingnya jadi di Titan jadi yang biasanya menggunakan import TC Lab nanti yang terbaru akan menggunakan import ETC Lab ya ini masih belum ada di GitHub ya tapi yang TC Lab sudah ada di GitHub oke next nah ini kira-kira performancenya kita bisa melihat salah satu contoh testing dari ITC Lab untuk kendali PID disitu kelihatan waktunya set pointnya proses variable ini yang terukur baik kemudian dari hiternya key satunya dan parameter dari proportional integral dan derivatifnya oke next nah ini contoh performancenya tinggal dilanjutkan lagi next lagi nah ini dia terlihat dia sudah mencapai set point dan kemudian kita rubah set pointnya kita turunkan dia juga nurun juga ngikutin artinya sistem atau keluaran dari sistem sudah bisa menuju yang kita inginkan ya disitu terlihat juga di bawah ini perbandingannya yang menggunakan dinamika yang lain menggunakan energy balance yaitu salah satu persamaan yang OD 1 dan 2 tadi ya itu juga bisa digunakan untuk pembandingnya next nah ini juga dan ini ketika sudah selesai kita ingin menghentikan maka disitu tertulis subdown dan Arduino disconnect successfully artinya ITC Lab pun selain dia bisa terbang dia juga bisa landing dengan sempurna nah kira-kira seperti itu next nah ini yang terakhir harapan dari lahirnya ITC Lab kira-kira dari kampus bela negara ini terutama nah ini harapan saya dengan pertama kita sosialisasikan kita bisa klaim bahwa bahwa apa bahwa kampus bela negara yang insyaallah lebih berat ya untuk saat ini akan membawa ITC Lab ini setelah dapat restu dari Bring in Young University tadi mudah-mudahan ITC Lab ini kita bisa apa bawa ke level yang lebih tinggi baik di level nasional dan internasional kira-kira seperti itu dan semoga harapan ini tidak sekedar harapan tetapi semoga menjadi kenyataan amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Basuki dengan pengembangan baik terima kasih Pak Basuki atas pemaparan materi yang sangat menarik sekali ya jadi ilmu baru juga bagi saya disini terkait dengan IoT mungkin lebih banyak ke hardware kalau tadi Pak Joko banyak tentang aplikasi tentang software khususnya kesehatan nah Pak Basuki tadi menambahkan terkait dengan hardware-nya nah ini saling terkait ya jadi untuk mewujudkan aplikasi yang tadi dikatakan sederhana dan bermanfaat ya dukungan dari hardware juga saya rasa perlu untuk dikembangkan untuk menghasilkan sebuah aplikasi atau sistem yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat oke terima kasih tapi sebelum saya serahkan ke peserta terkait pertanyaan ini di kolom cek ada banyak banget pertanyaannya baik kepada Pak Joko maupun kepada Pak Bas saya mau nanya itu sama Pak Bas tadi katanya mau mengembangkan ITC Lab di apa tadi Bela Negara University nah ini kira-kira gimana Pak rednetnya kapan nih adik-adik kita nanti bisa langsung simulasi khususnya tentang ITC Lab ya oke jadi pertanyaan saya penarik dan ini anak-anak himpunan juga anak-anak BEM anak-anak Ormawa juga sudah ingin membentuk tim jadi artinya mereka sudah siap akan mendukung juga mereka workshop-workshopnya juga akan menggunakan ITC Lab ini ya mungkin juga nanti sebagian katakanlah ada peserta yang mungkin berminat nanti kan sebagian dari penjualannya bisa untuk membiayai kegiatan anak-anak Ormawa gitu kira-kira ide-nya kemarin dan ini dalam saat ini masih dalam testing dan sebenarnya tadi malam baru saya terima yang versi yang sudah PCB tadi setelah saya komplit sebelumnya karena masih ada error dan ini harapan saya mudah dalam satu minggu ke depan ini harapannya sudah bisa siap di produksi masal rencananya ya mungkin sekitar 100 unit dulu barangkali nah nanti mungkin setelah di produksi masal kita mudah-mudahan bisa sama-sama mengembangkan ya bisa belajar bersama ITC Lab ini jadi sangat menarik sebenarnya ini mungkin orang awam pun bisa belajar karena kitnya bisa dibawa kemana-mana ya mudah-mudahan tidak lama lagi harapan saya mungkin sekitar satu bulanan ini ya sudah bisa di produksi saya berada juga satu-dua bulan lah insya Allah ya doanya oke amin mudah-mudahan dalam waktu dekat ya apalagi dari pihak ITC Lab tadi responnya sudah baik ya untuk membantu kita di sini dalam mengetahirkan embryo dalam pembuatan ITC Lab baik kita ke kolom chat ini sudah pada gak sabar ingin bertanya jadi pertanyaan pertama saya bacakan dari Danu kepada Bapak Dr. Joko Swito Bapak jadi ada pertanyaan di sini terkait kolaborasi penelitian di bidang kesehatan dengan informatika untuk era pandemik seperti sekarang sangat menarik ya jadi mungkin dari Pak Joko dapat berbagi pengalaman bagaimana strategi kolaborasi riset bidang kesehatan dengan informatika untuk membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 mohon gak Pak Joko anggapannya jadi terima kasih pertanyaannya menarik juga ini juga pertanyaan saya sebenarnya jadi menarik begini siapa Pak Danu jadi dari sisi teknis artinya sudah banyak sebenarnya penelitian-penelitian terkait kerjasama kolaborasi ini antara disiplin ilmu informatika ini dengan disiplin ilmu kesehatan bahkan juga terkait dengan tadi tentang hardware yang cukup oleh Pak Basuki di kami sendiri itu ada prodi teknik elektromedik jadi prodi ini itu menggabungkan antara disiplin ilmu kesehatan kemudian menggabungkan dengan disiplin ilmu elektronik tapi di bidang medik nah dari penelitian terakhir kemarin termasuk diantaranya adalah ada produk di mana orang yang tidak punya tangan itu bisa dibuatkan tangan palsu tanda petik gitu ya kemudian tangan itu bisa digerakkan seperti tangan robotik gitu ya sangat robotik dan salah satu di dalamnya juga mempergunakan Arduino yang disampaikan Pak Basuki tadi jadi artinya secara teknis sebenarnya kolaborasi ilmu antara informatika dengan kesehatan itu sangat diharapkan ya ke depannya semakin banyak itu sebenarnya untuk diharapkan terjadi nah kemudian contoh lain kami juga membimbing mahasiswa bagaimana mewadahi klien dihabit yang tidak bisa kontrol mewadahi klien dihabit yang tidak bisa kontrol dalam arti hanya memberikan sebuah edukasi contoh adalah tentang konsultasi pasien-pasien dihabit bagaimana dia bisa memperoleh hasil konsultasi itu supaya bisa digunakan sementara belum bisa datang ke pasien artinya ini juga menggabungkan antara programming sederhana gitu ya karena mereka mahasiswa ini bukan mahasiswa elektro bukan mahasiswa informatika gitu ya artinya otodidak gitu ya otodidak bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi itu untuk bisa membantu pasien-pasien dihabit dengan demikian maka ini contoh kedua bahwa sebenarnya kolaborasi informatika dengan kolaborasi kesehatan sudah tidak asing lagi sebenarnya kemudian bagaimana strategi itu bisa dikembangkan saya kira bagaimana kerjasama ya menurut saya ke depan bagaimana kerjasama ini jejaring ini bisa dibangun menurut saya itu menurut saya dan tentu kerjasama di bangun ini tidak hanya dari segi personal ya termasuk ini sangat-sangat bersyukur kepada fakultas ilmu komputer ini ya jadi diajak untuk bisa hadir di sini ini sangat bersyukur saya oleh karena ini menjadi satu bentuk bentuk langkah ke depan barangkali ini sebuah kerjasama di kemudian hari jadi strateginya menurut saya adalah bagaimana kita bisa menjalin kerjasama apakah itu karena personal atau karena itu melalui melalui sebuah organisasi yaitu pergeran tinggi kita masing-masing karena pangsanya sangat besar di samping pasangnya sangat besar badi yang juga disampaikan Pak Pasuki bahayanya juga sangat besar dan yang bisa melindungi bahaya ini tentu ya kedua belah pihak ya dari sisi rekomendasi kesehatannya bisa membahayakan maka praktisi dan yang saya kesehatan bisa mengawal tapi dari sisi hardware sisi apa software bagaimana bahayanya maka yang bisa mengawal adalah dari sisi disiplin informatika ini salah satu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang pertanyaan ini ya saya kembalikan ke moderator oke baik terima kasih Pak Joko nah kebetulan disini Pak Basuki kan dalam bidang tiga bidang kerjasama bagaimana Pak jadi Pak Joko tadi mengharapkan ya untuk melakukan kerjasama antara politikas ya khususnya dari sisi institusi di bidang kesehatan dan kita sendiri dari sisi aplikasinya atau dari sisi IT-nya jadi bisa ya Pak ya insyaallah bisa sekali dan kebetulan saya kan ada di bidang tiga bidang tiga kan menangani kerjasama nanti insyaallah kita sudah banyak contoh-contoh draft MOU-nya Pak jadi bisa langsung diakses oh siap-siap terima kasih tanya ya insyaallah ya jadi contoh ini mau ini nyambung ya Pak Basuki Ibu kami melihat sebuah kebutuhan yang sekarang mestinya sudah dari kemarin pandemi ya jadi angka kejadian serangan jantung itu tinggi di Surabaya di Jawa Timur juga masih tinggi kemudian kami punya ide di ranah kami di kesehatan kedokteran ini bagaimana kami bisa mendeteksi awal mereka ketika masih di rumah nah ini padahal salah satunya adalah sudah sekarang sudah ada sensor-sensor tapi bagaimana sederhana katanya ini sebagai warming saja ya bukan sebagai bentuk diagnosis alat diagnosis medis tapi sebagai warming bagaimana di rumah itu ada sensor walaupun jarak jauh tapi bisa mendeteksi perubahan algoritm dari ilama jantung yang kemudian dengan begitu memberi peringatan kepada kita pusat kontrol yang ada di Surabaya oh ini ada tanda bahaya kira-kira kita bisa menyiapkan lah situasi sebelumnya sebelum pasien itu datang ini contohnya begitu ya semacam mungkin smart home gitu ya kira-kira begitu ya tidak hanya karena keamanannya tapi bagaimana supaya rumah itu juga menjadi penyokong kehidupan yang sehat ini kita sangat tidak punya seberdaya itu terima kasih mudah-mudahan setelah acara ini kita ini ya pak ya kita bisa lanjutkan ya jadi tidak berakhir di acara seminar ini tapi kita sama-sama berkontribusi untuk membuat sebuah sumbang sih gitu pak ya dalam bidang kesehatan khususnya baik terima kasih berikutnya ada pertanyaan dari Fredrik Pak Pahan jadi ada dua pertanyaan nih pak mungkin langsung saya bacakan saja yang pertama kayaknya mahasiswa ini pak ya kalau kita mengimplementasikan IoT setahu saya bisa dilakukan melalui microcontroller atau PLC mungkin pak Basuki bisa berbagi kira-kira yang lebih tepat itu pakai microcontroller atau PLC nah sekalian yang kedua apakah di dalam IoT sendiri penggunaan ITC Lab bisa meningkatkan penggunaan hardware di berbagai bidang secara setingkan silahkan pak Basuki oke jadi yang pertama dulu jadi khusus yang IoT berbasis PLC atau terbalik ya PLC yang sudah bisa dikonekkan ke IoT atau IoT based PLC itu memang belum saya lakukan jadi artinya di fakultas kita kita belum mencoba tetapi memang secara teknologi sangat memungkinkan dan dulu kan kita masih belum mengenal IoT tahun berapa itu ya saya masih di kampus dan waktu itu kita juga sudah bisa mengonekkan PLC-PLC menggunakan internet ya menggunakan teknologi TCP IP ya jadi kalau di IoT kan protokolnya menggunakan MQTT ya menggunakan MQTT sedangkan secara umum kalau menggunakan TCP IP itu juga bisa jadi yang PLC yang lama ya PLC yang lama itu dulu sudah pernah kita konekkan di antar tempat ya yang terhukum ke koneksi ke internet kemudian dua-duanya bisa bekerja dan disinkronisasikan ya jadi di PLC juga bisa tetapi yang baru yang PLC baru yang sudah memanfaatkan teknologi IoT ini dengan protokol MQTT ini belum saya lakukan ya tapi secara prinsipnya bisa ya secara prinsipnya sama dengan yang tadi di ETC Lab prinsipnya sama dengan ETC Lab karena basicnya juga microcontroller jadi PLC kan dalamnya juga micro PLC kan programmable logic controller jadi di dalamnya sekarang juga ada PLC PLC Arduino sehingga teman-teman yang sebelumnya belajar microcontroller Arduino kalau mau ke PLC kan sekarang sudah lebih mudah tetapi pengograman di PLC tentunya masih bisa menggunakan ladder gitu ya statement list dan ladder diagram jadi tidak langsung menggunakan Python atau Arduino seperti kalau kita belajar IoT yang sekarang jadi menurut saya boleh dua-duanya dilakukan saja jadi supaya kita dapat dua-duanya nah kenapa di Facilcom belum dilakukan ya itu nanti insya Allah lahir ke depan ya karena untuk kesana juga butuh resource yang lain ya persiapan dana dan sebagainya tetapi yang sangat memungkinkan kita lakukan dulu adalah belajar berbasis microcontroller dulu ya karena dengan microcontroller kan modalnya tidak mahal modalnya tidak mahal dan semua bisa belajar dari lab dan semua mahasiswa juga bisa belajar dan kalau mau digandakan oleh kampus juga tidak terlalu mahal nah sedangkan kalau PLC kan biayanya cukup mahal jadi artinya jadi artinya tadi lebih ke arah dua-duanya bisa digunakan untuk connect ke internet opting tetapi kalau dari sisi yang lebih murah dan lebih banyak yang bisa berkesempatan belajar ya saya rekomendasikan ya microcontroller dulu ya seperti yang kita kembangkan sekarang itu yang pertama kemudian yang kedua apakah tadi jadi apakah penggunaan IPC Lab akan meningkatkan penggunaan hardware di berbagai bidang secara signifikan ya jadi yang di kampus bringing yang di universiti tadi saja itu sebenarnya beliau bidang alihnya di bidang kimia jadi kimia kan ada teknologi proses jadi di kimia itu kalau suhunya salah itu bioetanol tidak terbentuk misalnya ya atau pertumbuhan mikroorganisme seperti saccharomyces revisi tidak akan terbentuk karena dia butuh kondisi dengan waktu tertentu dan suhu tertentu nah ini berarti sangat pentingnya memonitor dan mengendalikan suhu bagi pertumbuhan di teknik kimia jadi salah satu contohnya artinya di bidang engineering secara umum terutama yang kontrol-kontrol proses itu sangat membutuhkan IPC Lab ini sebagai salah satu media belajarnya nah karena secara umum IPC Lab sebenarnya kan bisa digunakan juga belajar untuk bidang-bidang lain jadi tentunya untuk semua bidang ya semua bidang teknik itu bisa belajar dari IPC Lab saya kira ya artinya dengan pendekatan order 1 dan 2 dinamika suhu itu nanti bisa dengan cara yang sama bisa kita kembangkan untuk yang lain misalnya order 1 dan 2 dari motor motor-motor di industri kan urusannya dengan arus tegangan dan daya atau torsi nah sedangkan kalau di suhu itu urusannya dengan Celsius dan bagaimana pemanasannya nah artinya apa ya sebenarnya meskipun kita belajar suhu tapi kita bisa bayangkan analoginya kalau kita kembangkan di bidang-bidang yang lain jadi menurut saya ya bisa bisa dikatakan demikian kalau itu tidak terlalu percaya diri maksud saya nanti kuatir sombong maksud saya kita belajar secara khusus dulu di suhu tetapi nanti kalau kita sudah paham baik dinamikanya maupun kontrolnya baik secara programmingnya termasuk mesin-mesin learning mesin-mesin learning kan banyak sekali itu bisa kita pelajari dengan DC Lab ini nanti harapannya ke depan kalau mau dikembangkan ke bidang-bidang yang lain itu saya kira sangat memungkinkan ya termasuk ke kesehatan tadi yang disampaikan Pak Jokowi itu sangat menarik sekali saya kira demikian oke cukup Pak Basuki oke tadi katanya kalau untuk yang pemula mungkin mikro kontrol dulu ya Pak ya lebih murah dan lebih mudah terus yang kedua nah saya sedikit mau mengkonfirmasi IPC Lab itu berarti kayak simulasi gitu ya Pak sebelum ke sebenarnya ya betul jadi kalau dibayangkan di biaya industri yang nyata itu adalah pabrik minyaknya untuk belajar pabrik minyaknya hanya dalam sebuah pocket industri nah dalam satu pocket kita gunakan kit nah ini kitnya sebenarnya saya bawa ada di laptop saya kalau mau lihat barangnya kecil saja segini nanti bisa disaku jadi ada hardwarenya dan juga ada softwarenya jadilah embedded sistem oke jadi sangat penting ya sebelum kita langsung terapkan di tempat yang sebenarnya selangkauan praktek real dan itu seolah-olah adalah miniatur industri miniaturnya sama ya kayak pilot ya Pak pilot kan gak langsung ngerbangin pesawat ya kalau masuk ke industri kan kalau ada kegagalan industri proses batal gak jadi minyak tapi jadi bubur berapa barang apa duit yang harus keluar dari industri kan sangat marah betul jadi perlu ya sangat-sangat perlu kita simulasikan dulu sebelum kita terapkan di lingkungan sebenarnya kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan dari Fredrik ya kalau gak salah tadi mudah-mudahan sudah menjawab apa yang ditanyakan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nah ini kembali lagi ke Pak Joko ya jadi pertanyaan selanjutnya dari M. Faisal Riftiarship jadi permisi Pak Joko terkait regulasi bahwa sistem tidak bisa menggantikan profesi jadi menurut Pak Joko sendiri bagaimana penerapan yang sesuai tentang penerapan sistem pakar sehubungan dengan adanya regulasi tersebut bagaimana monggo Pak Pak Joko tangkapannya ya terima kasih jadi pertanyaannya juga menarik ini ya jadi tadi saya sampaikan memang bahwa sebuah platform itu tidak bisa menggantikan apa namanya praktek profesi secara detail itu memang diatur sekarang sudah ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 di sana khusus saya singgung tentang apa yang disebut dengan telemedicine bahwa telemedicine itu ada beberapa kata kunci di sana bahwa yang melakukan itu adalah seorang profesi seorang profesi kesehatan apakah kedokteran apakah keperawatan atau radiologi dan seterusnya itu kata kunci yang pertama kemudian kata kunci yang kedua bahwa layanan tadi itu memang menggunakan teknologi informasi dan yang ketiga yang penting bahwa di sana diatur hanya ada empat di antara keempat itu adalah telekokardiografi tele elektro apa kardiografi tele elektro encephalografi kemudian salah satunya adalah telekonsultasi itu saja yang diatur di dalam ranah hukum terkait dengan telemedicine kalau itu yang diatur berarti sebenarnya ini adalah dalam ranah kewenangan bukan ranah teknis artinya platform itu secara teknis bisa berfungsi dan seterusnya kemudian di ranah teknis juga tadi saya sampaikan bahwa sebuah platform itu bisa digunakan dan tidak kita perlu telah yang kurang lebih sekitar 145 pertanyaan tadi itu harus ditelah apakah ini recommended atau tidak untuk digunakan sebagai platform untuk mengurusi layanan kesehatan kemudian juga ada apa yang namanya dua hal penting tadi apakah ini memang terapetik atau ini memang sudah evidence-based artinya clinical foundation-nya ada nah itu secara teknis dengan demikian maka dari dua pertimbangan itu maka bisa saya sampaikan bahwa sebenarnya platform dari kesehatan itu tidak bisa menggantikan yang namanya layanan profesi nah itu yang saya maksud demikian mungkin itu ya tadi ditanyakan ibu ya baik terima kasih pak joko nah kebetulan ini juga saya pernah nih apa namanya buat penelitian terkait dengan ditanyakan sama M. Faisal ini tentang sistem patar ya jadi kalau kesehatan apalagi bidang kesehatan mungkin gak bisa main-main ya jadi kami juga mahasiswa kami ya mahasiswa kami juga banyak yang menguji tentang topik ini tapi tadi pak joko juga memberikan informasi ada 145 pertanyaan begitu ya pak ya untuk paling tidak menguji kelayatan apakah ini bisa ditakai sebagai platform kesehatan jadi kalau ada adik-adik mahasiswa berikutnya yang mau buat sistem patar silahkan dilanjutkan ke pengujiannya jadi biar gak selesai sampai skripsi tapi barangkali malah ini bisa membantu masyarakat umum mungkin seperti itu tapi mungkin juga kembali lagi minta bantuan pak joko terkait dengan validasi ya mungkin lebih ke validasi terkait produk yang sudah anak-anak kami buat mungkin seperti itu terima kasih terima kasih pak joko ini pak saya lihat buka-buka kotak ini pak ini mau demo atau mau bagaimana oke saya lanjut pertanyaan dulu berarti ya pak sambil pak bas ini lagi membuka kotak-kotaknya mungkin akan demo sesuatu ya nah ada pertanyaan ke pak basuki lagi dari Aldo Pradana Ariando Ariando maaf jadi mohon izin bertanya pak apakah IOT tersebut aman dari hacking karena pada zaman sekarang jika semua terhubung maka bahaya juga pak jika seorang yang berhasil meretas IOT tersebut pak oke ini pertanyaan sangat baik sekali tapi ini sebenarnya sudah kita sampaikan di workshop-workshop yang lalu ya jadi sebenarnya kalau mungkin dari peserta bisa melihat ke facil.com ke upn jati masih ide nanti bisa di cek ada workshop-workshop IOT yang kita sudah laksanakan tahun lalu dan salah satu workshopnya yang tahun lalu itu berbicara tentang pengamanan IOT jaringan pengamanan IOT jadi yang dilakukan pengamanannya bukan di mikronya jadi mikronya tetap sama subscribe dan lain-lain itu sama ini mikronya ini yang produksi BMU cuman ini guys dan yang ini adalah produk ini silat kita jadi dua-duanya kecil ini bisa digunakan untuk belajar jadi proteksinya itu bukan disini itu sangat benar sekali kalau semua bisa konek ke akses dan bisa menghidupkan dan matikan kan bahaya dong misalnya robot satunya merintahkan jalan maju satunya ingin mundur robotnya bingung mungkin kalau robot tidak terlalu ngefek bagaimana kalau kita mau membuka tutup jendela rumah atau pintu garasi garasi rumah pakai IOT yang satu merintahkan buka karena ingin masuk yang satu merintahkan nutup atau rumah kita dan lain-lain nah itu tentunya sangat berbahaya artinya setiap orang yang memiliki user dan password itu kalau misalnya kejepul dari Iking kan otomatis bisa nah disinilah peranan dari security yang kita taruh di servernya nah ini sudah jadi pembahasan yang lalu dan penelitian kita yang sebelumnya adalah menyiapkan cloud IOT-nya di cloud IOT-nya baru kita siapkan untuk autentifikasi enkripsi dan lain-lain termasuk diterbitkan namanya sertifikat digital nah sertifikat digital ini memang nanti begitu sudah jadi salah satunya memang harus di-embit ke microcontrollnya jadi itu nanti juga akan selain nanti punya user punya password masih butuh sertifikat digital nah itu nanti yang juga di-encrypt apa namanya yang di-downloadkan ke mikronya juga setelah dapat dari servernya jadi itu setidak tugasnya server yang bekerja menggunakan protokol MQTT dan di dalamnya sudah kita siapkan untuk sertifikasinya untuk enkripsi dan autentifikasinya jadi disana ada selain autentifikasi juga ada enkripsi di dalamnya adalah untuk keamanan-keamanan sampai terbitlah sertifikat digital nah tinggal nanti sertifikat di-endbit juga di dalam mikronya kira-kira tetapi untuk versi-versi latihan versi-versi teman-teman untuk belajar IoT kan tidak masalah kalau satunya ingin maju satunya mundur satunya ingin nyiram satunya ingin apa gitu ya matikan dan lain-lain mungkin untuk belajar tidak perlu terlalu sampai skir tetapi begitu untuk perusahaan nah perusahaan punya pabrik pabrik ini adalah alat-alat industri satunya untuk memproduksi katakan lapa ya panci satunya memproduksi apalagi yang lain-lain semua itu kan bahaya kalau ada orang lain yang juga mengakses yang tidak berkepentingan tentunya nah ini yang perlu diberikan sertifikat digital tadi ya jadi itu sudah levelnya advance dan mungkin untuk level-level mahasiswa yang meneliti itu ada di mata kuliah pengamanan jaringan saya kira ya ada di mata kuliah pengamanan jaringan itu bagian dari mengamankan server tetapi dengan protokol yang sesuai yaitu yang BTT saya kira seperti itu itu ada di jejak digital tahun lalu mungkin Bapak Ibu dan Saudara yang ingin melihat workshop kita yang tahun lalu pada saat memperkenalkan cloud IoT-nya termasuk untuk pengamanannya saya kira seperti itu itu ada di websitenya Fasilkom fasilkom.upn.jadim.acid nanti dicari saja workshop IoT saya kira demikian mungkin yang untuk pengamanan dan ini sangat baik sekali pertanyaannya dan disitu memang kuncinya artinya untuk skala riset mungkin tidak sampai di sana tapi begitu sudah skala industri skala yang profesional dan itu mungkin untuk menerbitkan sertifikat dan disini sebenarnya peluang bisnis peluang bisnis IoT itu sebenarnya disitu nah biasanya misalnya ada pihak bank atau pihak perusahaan-perusahaan industri yang pesan nah tentunya mereka untuk keamanan dan biasanya mereka juga tidak tidak sungkan-sungkan untuk membayar ya demi keamanan mereka dan salah satu cara kunci pengamanannya adalah diterbitkannya sertifikat digital untuk pengamanan baik otentifikasi maupun enkripsinya saya kira demikian baik terima kasih Pak Bas jadi sudah ada yang ngatur ya dari industri sendiri ya jadi sudah ada yang memikirkan nah dalam skala level yang paling kecil ayo adik-adik mahasiswa khususnya dari Fasilkom ayo silahkan ngambil keamanan jaringan jadi ini isu yang penting ya jadi capek-capek buat sebuah aplikasi yang wah tapi kalau keamanannya juga belum diperhatikan ya masih ada kurang gitu seperti itu rasanya oke baik selanjutnya pertanyaan berikutnya oke oke dari Fredrik lagi ya jadi ada pertanyaan lagi ya jadi wah ini sepertinya Mas Fredrik ya Mas ya ini ya Mas Fredrik Pak Tahan ini sangat sangat tertarik ya sangat interest sama dua materi ini jadi ini ada pertanyaan kembali lagi dari Fredrik nah pertanyaannya kali ini untuk Bapak Dr. Joko Swito jadi pertanyaan pertama apakah telemedicine sendiri bisa berfungsi optimal sama seperti saat kita pergi ke dokter pada umumnya lalu apakah telemedicine sendiri bisa melakukan usulan rujukan ke rumah sakit oke itu yang pertama Pak nanti masih ada yang kedua mungkin yang pertama mau gue dijawab dulu ini menyambung tentang pertanyaan tentang telemedicine tadi ya apakah sama gitu ya kualitasnya antara kita dengan menggunakan telemedicine dengan kalau kita itu datang ke dokter sendiri gitu ya jadi sampai perkembangan sampai hari ini ya artinya saya sampaikan itu hari ini ya artinya mungkin hari kemarin ya nggak tahu yang akan datang dari pengalaman klinis bahwa namanya seorang profesi itu apakah itu dokter apakah itu nurse gitu ya itu dalam rangka melayani ya pemberian layanan kesehatan dalam rangka berpraktek profesi itu tidak semata-mata teknis ya tapi ternyata apa ya insting itu sangat berpengaruh sehingga di dunia klinis itu kadang-kadang algoritm algoritm itu sudah diikuti namun kadang-kadang algoritm itu sendiri kita juga kenapa algoritm sudah dilakukan tapi hasilnya tidak sesuai indikator yang diharapkan nah disitulah muncul art gitu ya muncul sebuah seni muncul sebuah insting bagaimana seorang praktisi profesional ini menyelesaikan masalah nah di sisi inilah sampai hari ini artinya dari sisi teknis belum bisa digantikan itu dari sisi teknis artinya dari sisi teknis belum bisa digantikan contoh yang kecil saja deh contoh yang kecil itu katalah kita punya monitor monitor pasien itu ya monitor katalah monitor elektrokardiogram ini mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Basuki atau teman-teman yang praktisi elektronika dan informatika ya saya tidak menguasai banyak di sana jadi artinya contoh kecil misalnya ketika sudah merekod atau merekod dari irama jantung pasien maka kemudian dia memunculkan sederhana saja adalah alarm contohnya alarm ya alarm itu sudah kita set kalau nanti iramanya sejumlah sekian kali per detik kemudian muncul pola gambarnya sekian maka alarmnya berbunyi misalnya gitu ya namun kemudian ketika gambar dan pola serta irama itu tidak muncul seperti apa yang kita tetapkan indikatornya maka alarm itu berbunyi dan alarm itu berbunyi tanpa ada sebuah pengaruh perubahan setting perubahan setting di alat satu itu kemudian itu masih sederhana kemudian yang kedua ketika sensor dipasang elektrosinya dipasang sebagai sensor sudah benar kemudian prosedur yang lainnya secara SOP sudah benar dilakukan dan muncul gambaran dari gambaran rekaman irama jantung kemudian yang muncul itu sebenarnya adalah gambaran dari mesin tadi ya itu dari insting kita sehari-hari itu mesinnya tidak cocok contoh kasus contoh kasus ini seorang pasien baru saja dipasang alat patuh jantung alat patuh jantung itu adalah seperti mikrochip kira-kira begitu gambarannya ditanam di dalam jantungnya kemudian mikrochip itu akhirnya karena ada software tadi saya menyinggung dengan Pak Basuki dipasang software dipasang algoritm kemudian dia akan bisa mengatur dengan IOT-nya dengan kerangka algoritmanya kalau Iramanya sekian voltasenya sekian maka dia akan bangkit kemudian kalau Iramanya sekian voltasenya sekian maka dia akan menunggu sehingga jantungnya bisa bergerak sendiri contohnya gitu ya satu saat ketika itu ditanam ketika ditanam dan itu kita kontrol dalam 3x24 jam maka ada gambaran EKG yang dimana gelombang yang muncul dari alat patuh jantung tadi tidak seperti biasa yang kita ketahui untuk alat itu nah untuk alat itu artinya apa bahwa ternyata disini tadi menunjukkan bahwa tidak sama antara alat menggunakan alat semata dengan kita datang sendiri dengan orangnya tadi itu ternyata bahwa si alat ini sudah sekalian Bapak Ibu jadi juga tergantung pada orangnya yang menggunakan jadi kalau kita katalah pengguna platform kesehatan kita menggunakan alat itu katanya contoh tadi ada apa sebuah device yang bisa merekam kerekaman elektrokardiogram kemudian karena dia pasang alat patuh jantung maka muncul gambaran lain gelombang lain yang itu menunjukkan adalah gambaran gelombang dari alat patuh jantung namun gambar alat itu ternyata ketika kita lihat itu tidak seperti biasanya kalau gambar itu muncul dari alat patuh jantung dan itu kan menjadi sebagai bingungan ada apa dengan ini dan akhirnya karena insting itu ya karena insting kemudian kita muncul oh ternyata kesalahannya dimana kesalahannya bisa jadi karena sensornya bisa jadi karena semata-mata karena algoritmanya berubah nah itu contohnya begitu jadi sebenarnya kalau kita urei gambar itu adalah sebenarnya harusnya gelombang patuh jantung itu adalah mendahului dari gelombang P ini sedikit ya mendahului gelombang P namun setelah ini dipasang ternyata kenapa ada gambar dua contohnya begitu jadi sekali lagi ini adalah ilustrasi bahwa sebenarnya untuk sampai saat ini bahwa sebuah platform kesehatan itu tidak sama kalau kita menggunakannya kalau kita kebetulan hadir sendiri dengan seseorang yang praktis profesi itu yang nomor satu kemudian yang nomor dua tadi apa ya pertanyaannya nomor dua ya yang kedua tadi pertanyaannya mungkin bisa ditampilkan nah apakah telemedicine ini sendiri bisa ataupun boleh mendiagnosa kepada penyakit kepada pasien walaupun dokter tersebut tidak melakukan pemeriksaan secara fisik jadi langsung diagnosa gitu Pak diagnosa oke ya jadi kembali lagi saya dari sisi teknis dulu ya bahwa sebuah alat secara teknis kalau tanda petik itu tadi kepintarannya mungkin sudah menyamai barangkali gitu kira-kira ya menyamai apa yang kita lakukan barangkali secara teknis itu memungkinkan agak peluang namun dalam praktek kita sehari-hari praktek klinis tidak semata-mata itu menjadi sebuah acuan satu kemudian yang kedua bahwa yang namanya praktek profesi mendiagnosa itu adalah sebuah bentuk layanan praktek profesi yang didiliki undang-undang sampai hari ini yang namanya mendiagnosis pasien mendiagnosis kedokteran atau mendiagnosis keperawatan itu diakui adalah oleh seorang manusia bukan oleh mesin kemudian bagaimana mesin itu dianggap apa atau dipersesikan apa oleh seorang praktek profesi mesin atau alat itu adalah semata-mata alat katakanlah kalau sebuah alat itu katakanlah ada menunjukkan bahwa katakanlah sederhana saja nadinya 120 nadinya 300 misalnya gitu ya maka itu hanya sebagai bagian atau informasi yang membantu kita profesi ini membantu kita berpikir dan mengambil sebuah keputusan klinis nah itu jadi sampai hari ini memang tidak ada atau belum ada diatur tentang kewenangan hukum bahwa telemedisi itu juga mendiagnosis mendiagnosis disini berbeda dengan kata-kala tadi ada tele elektrokardiografi tele elektrokardiografi itu semata-mata bahwa ada mesin yang merekam gambar irama jantung kemudian ditunjukkan gambarnya dan kemudian jadi gambar itu maka seorang praktisi kedokteran dan praktisi keperawatan kemudian bisa mengambil sebuah keputusan yang keputusan klinis itu disebut dengan sebuah diagnosis oke oke ya sudah pak sudah cukup pak ya cukup saya kira oke waduh tadi ada penjelasan klinis juga ya waduh saya agak agak apa namanya perlu belajar lagi terkait dengan hal ini oke terima kasih penjelasannya mungkin gak bisa 100% gitu ya pak kita percaya juga sama mesin apalagi dalam bidang kesehatan seperti ini ya perlu perlu apa ya justifikasi juga seperti itu mungkin sebagai diagnosis awal mungkin perlu ya pak ya jadi sebelum kita buru-buru ke rumah sakit atau dokter ya bisa nanya-nanya dulu mungkin ya khususnya ke sistem pakar tadi iya sebagai clue awal sampai hari ini begitu ibu oke clue awal dulu sebelum ke rumah sakit terima kasih bapak joko nah sebenarnya ini di kolom pertanyaan mungkin masih ada beberapa ratus pertanyaan ini bapak joko dan pak abas namun kita sendiri ini masih ada sesi lagi setelah ini jadi dari panitia apa masih mengizinkan satu pertanyaan lagi saya mohon maaf kepada peserta lainnya yang sangat antusias untuk bertanya namun pertanyaannya belum bisa disampaikan dan dijawab oleh kedua narasumber kita nah saya bacakan dulu pertanyaan terakhir dari Gede Ardi Pratama nah ini kayaknya kembali ke pak joko pertanyaannya selamat pagi pak izin bertanya mengenai penggunaan aplikasi kesehatan sebelumnya Marek terdapat pemberitaan akan kebocoran data dari aplikasi kesehatan walaupun aplikasi tersebut sudah direkomendasikan oleh pemerintah nah menurut bapak sendiri bagaimana dari pihak tenaga kesehatan melihat kebenaran rekomendasi seseorang pasien melalui aplikasi karena untuk saat ini mengharapnya manipulasi data pasien monggo bapak langsung dipraktisi dari bidang kesehatan untuk menanggapi pertanyaan dari Gede Ardi ini ya terima kasih banyak ini termasuk apa ya nyambung dengan topik saya tadi tentang kerahsian data pribadi ya jadi sampai hari ini percayalah teman-teman bapak ibu bahwa yang namanya profesi kesehatan itu tidak serta-merta mempercayai apa data apakah reka medik apapun yang ada di medsos artinya mempercaya itu apa artinya mempercaya bahwa itu akan digunakan secara 100% untuk mengambil sebuah keputusan klinis atau mengambil sebuah diagnosis jadi ya sama seperti tadi bahwa di mesin telemedicine saja kita menggunakan itu sebagai alat bantu apalagi kalau itu hanya sebuah katalah diistilahkan sebagai reka medis yang bocor ya jadi itu semua dianggap sebagai apa ya informasi saja apakah kemudian kita mempercaya kebenarannya maka kita juga akan perlu uji katalah kalau seorang A bocor data reka medisnya kemudian reka medis A itu kita ditunjukkan ke saya saya tidak akan 100% apa itu percaya dengan data itu karena kami perlu menguji kebenaran itu karena kebenaran klinis itu adalah kalau memang jadi uji kalau informasi itu ya belum tentu itu menjadi sebuah sebuah bahan 100% untuk mengambil sebuah keputusan klinis jadi itu saya kira jadi pertimbangan itu mungkin tidak sama paradigma atau bagaimana mungkin saya salah mengambil istilah jadi kalau dalam dunia klinis tidak berarti satu tambah satu mesti dua tidak bisa begitu karena apapun data yang kita terima kita hadapi diantaranya mesti kita uji kita uji itu tidak seperti satu tambah satu sama dengan dua karena yang kita hadapi adalah aspek biologis di mana ada biologisnya di samping itu juga ada psikologisnya ada sosialnya dan seterusnya sehingga maka disiplin ilmunya memang berbeda antara teknis murni itu dengan kita yang belajar di biologi jadi itu saya kira jawaban juga ilustrasi yang mungkin semoga bisa memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kebocoran data itu bukan setang-merta kemudian menjadi sebuah bahan untuk mengambil sebuah keputusan klinis terima kasih oke baik tadi sudah disimpulkan langsung ya sama Pak Joko ya enggak otomatis ya ada data bocor langsung dipercaya seperti itu mungkin ada beberapa apa namanya ilmu atau teritori yang menjadi pandangan terkait dengan kebocoran data tersebut oke baik sebelum kita akhiri kepada para peserta yang tergabung dalam Zoom kami mohon untuk mengisikan daftar hadir mungkin Bapak Ibu Panitia mohon dibantu untuk mengup kembali link presensi untuk kehadiran pada hari ini oke terima kasih mungkin Pak Bas ada yang ingin disampaikan lagi ya oke jadi terima kasih kesempatan kita kali ini dan harapan saya sih ITC Lab ini juga akan menjadi harapan baru untuk belajar IoT lebih lanjut termasuk belajar pemograman ya ini tidak hanya untuk mahasiswa saya kira untuk masyarakat umum pun masyarakat umum pun bila berganda untuk belajar saya kira welcome saja saya kira dengan alat ini sudah cukup seperti yang saya jelaskan tadi saya kira demikian kurang lebihnya saya mohon terima kasih Pak Basuki untuk yang terakhir dari Pak Joko apa ada closing statement kepada kami semua disini oh ya yang pertama kami terima kasih telah dihadirkan dan juga ikut bertemuan disini dan tapi saya garis bayi-bayi kembali bahwa kebutuhan tentang platform kesehatan dan layanan kesehatan dalam bentuk TI ini sangat besar namun di sangat besarnya tadi juga bahayanya juga sangat besar disitulah saya juga berpesan berharap semoga kedepannya ini anak-anak bangsa kader-kader informatika ini juga ikut bisa apa ya hadir disitu dalam rangka apa mengamankan ruang itu dalam apa mengamankan ruang itu melalui TI sebagai bentuk apa ya gerakan gila negara saya kira itu ibu oke baik terima kasih Pak Joko nah ini tantangan ya dan sekaligus panggilan kepada khususnya adik-adik mahasiswa yang ada di Fasilkom khususnya jadi untuk berkontribusi ayo kita sama-sama sudah didukung dari internet dari internal melalui ITC Lab lalu dari bidang mungkin dari bidang yang diluar dari informatika hal ini dalam hal ini khususnya kesehatan sudah dapat dukungan juga dari Bapak Joko yang wakili dari Poltekas Kemenka semoga ke depannya kerjasama ini dapat membuahkan hasil yang baik dan kita semua dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa baik terima kasih Pak Bas terima kasih Bapak Joko Suwito jadi demikianlah terima kasih terima kasih Bapak jadi demikianlah seluruh rangkaian acara pada sesi keynote speaker ini sebelum saya serahkan kembali ke MC saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan pada sesi keynote speaker ini semoga apa yang kita saksikan selama kurang lebih 2 jam tadi dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih saya kembalikan lagi ke MC silahkan Pak Filsa selamat menikmati baik terima kasih Bu Hanin sebagai moderator yang telah membawakan acara dengan keynote speaker Pak Joko dan Pak Bas terima kasih atas waktunya telah disempatkan untuk mengisi Seminar Nasional Informatika 2021 untuk agenda acara berikutnya adalah disini persiapan sesi presentasi ya sesi presentasi ini akan dipandu oleh moderator Ibu Retno Mumpuni kami persilahkan Ibu Retno untuk bisa memandu acara sesi video presentasi kami persilahkan selamat menikmati selamat pagi semuanya terima kasih terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Filsa baik berikut ini adalah video-video yang sudah dikumpulkan oleh tim Panitia akan kami putarkan silahkan disimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ferry Zakir Ramadan disini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan pemilihan persediaan bahan dapur pada Befang Jantim pendahuluan persediaan bahan dapur menjadi hal yang penting bagi UMKM atau usaha mikro kecil menengah karena persediaan bahan dapur perlu dilaksanakan secara seimbang untuk mengetahui dengan pasti besarnya persediaan bahan dapur yang tersisa dan menjamin suatu usaha berjalan dengan tancar Befang Jantim merupakan suatu kegiatan usaha mikro kecil dan menengah yang menjual sayur dan buah segar untuk wilayah Surabaya secara dari belum adanya sistem dalam pemilihan persen bahan dapur sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Befang Jantim adalah kurang akurat dalam menentukan pemilihan persen bahan dapur yang diperlentaskan sehingga solusi yang ditawarkan yaitu membuat sistem pendukung keputusan menggunakan metode analytical hierarchy process ada pun metode penelitian sebagai berikut pendahuluan yaitu persiapan dalam melakukan penelitian yang kedua pengumpulan data yaitu studi literatur wawancara dan okservasi yang ketiga yaitu analisis kebutuhan terdapat dua macam yaitu analisis fungsional dan analisis non-fungsional selanjutnya yaitu perancangan yaitu perancangan proses bisnis perancangan aplikasi perancangan database dan perancangan antar muka selanjutnya yaitu implementasi yaitu melakukan implementasi ke dalam baris kode program yang terakhir yaitu pengujian sistem yaitu menggunakan metode black box testing use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor yang menjalankan proses yang dapat dilakukan di dalam aplikasi terdapat dua aktor yaitu administrator dan penguji algoritma AHP yaitu merupakan salah satu metode untuk membantu menyusut suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan berbagai kriteria metode AHP digunakan untuk menghitung bobot pada masing-masing kriteria penerian bersediaan bahan napur bobot setiap kriteria digunakan untuk pemeringkatan prioritas setiap kriteria berdasarkan matriks perbandingan berpasangan pada metode AHP berikut adalah kriteria dan sukteria pada sistem ini yaitu kriteria penjualan kriteria stok bahan dapur kriteria bahan kadar luar rasa dan kriteria fleksibilitas berikut adalah flowchart dari metode AHP yang pertama yaitu menentukan kriteria sukteria dan alternatif yang kedua yaitu melakukan perhitungan perbandingan berpasangan skala sati 1-9 pada kriteria dan sukteria dilanjutkan yaitu melakukan perhitungan normalisasi pembuatan selanjutnya menghitung nilai eigen dan nilai eigen maksimum selanjutnya yaitu menghitung konsistensi index dan konsistensi rasio konsistensi lebih besar dari 0,1 maka melakukan perulangan yaitu melakukan perhitungan perbandingan berpasangan jika konsistensi rasio lebih kecil dari 0,1 maka pembuatan tiap alternatif dan dilanjutkan langkah berikutnya yaitu pemeringkatan prioritas berikut adalah hasil dari aplikasi yaitu berupa tampilan yang pertama tampilan halaman dashboard administrator dan penguji yang kedua yaitu tampilan halaman kriteria administrator yang ketiga yaitu tampilan halaman nilai alternatif penguji yang keempat yaitu hasil dari halaman perhitungan pengujian sistem pada halaman administrator digunakan untuk memeriksa apakah fitur pada halaman ini dapat berfungsi dengan baik jika status validasi berupa valid maka dapat dikatakan sistem ini berjalan dengan baik selanjutnya yaitu pada halaman penguji jika status validasi valid maka dapat dikatakan sistem ini juga berjalan dengan baik kesimpulan berdasarkan penerian ini dapat ditarik kesimpulan sistem pendukung keputusan dengan penerapan metode analitikal hirangim proses dapat diimplementasikan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan pembelian persediaan bahan dapur yang sesuai berdasarkan penjualan stok bahan dapur bahan kandung rasa dan fleksibilitas melalui perhitungan bobot pada masing-masing kriteria penilaian menggunakan metode analytical hirarki proses sehingga bisa melakukan pemeringatan hasil penilaian demikian presentasi dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasi artikel ilmiah saya yaitu korelasi antara aplikasi komiku dan wetpad dengan minat baca masyarakat di saat pandemi saya bersama dengan rekan saya yaitu Ril Ananda Kristi dan Iza Taskiah dalam penulisan artikel ilmiah ini mengapa saya mengambil topik terkait dengan hal ini pertama karena saat ini di saat pandemi perkembangan teknologi itu berkembang sangat pesat begitu ya dimana segala aktivitas kita baik itu belajar maupun bekerja dan mencari hiburan semuanya kita dapatkan melalui teknologi terutama teknologi yang kita sebut sebagai smartphone kemudian dalam hal membaca atau dunia literasi juga ikutan terkena dampak dari kemajuan teknologi ini jadi masyarakat bisa mendapatkan kesempatan untuk membaca dimanapun dan kapanpun begitu hanya dengan membawa satu smartphone dia sudah bisa memiliki banyak bacaan berbeda dengan dunia percetakan yang ketika kita ingin membaca banyak buku ya kita harus bawa banyak buku begitu nah ini kemudahan yang didapatkan di masa pandemi yang ketiga kita sudah tahu sendiri bahwa sejak dulu sampai sekarang literasi di Indonesia itu masih tergolong rendah begitu harapannya dengan membandingkan gitu ya penggunaan aplikasi wetpad dan komiku di masa pandemik ini geliat membaca atau literasi di Indonesia itu semakin meningkat nah untuk fokus pada penulisan artikel ini adalah bagaimana korelasi atau hubungan antara aplikasi dalam hal ini ada dua yaitu wetpad dan komiku dengan minat baca masyarakat di masa pandemi ini nah manfaat yang tentu akan didapatkan oleh peneliti yaitu adanya temuan baru terkait korelasi tersebut kemudian untuk masyarakat akan memiliki pengetahuan tentang aplikasi yang bisa dipakai untuk membaca secara daring dan khususnya bagi peneliti lain bisa memberikan ide untuk penelitian selanjutnya baik itu pada aplikasi yang sama ataupun pada aplikasi yang berbeda nah untuk metode yang digunakan kami menggunakan metode studi pustaka kemudian kita dukung dengan wawancara dengan beberapa orang nah setelah dilakukan studi pustaka dan wawancara ada beberapa hal yang menjadi inti atau temuan pokok dari penelitian ini yang pertama untuk bacaan aplikasi dalam bentuk wetpad itu pengunjung dari Indonesia itu sebanyak 6,9% dan ini menempati posisi kedua setelah pengunjung dari Amerika dengan presentasi 10,7% dan ini menunjukkan hal yang baik ya menunjukkan hal yang baik kemudian aplikasi ini termasuk aplikasi yang begitu populer karena pengunduhnya sangat banyak hingga 100 juta lebih sehingga menjadikan aplikasi ini digandrungi oleh masyarakat terutama remaja kemudian ini aplikasinya untuk wetpad ini bisa diakses di website ataupun di aplikasinya jadi bisa dijangkau bisa dijangkau kapanpun dan dimanapun nah ini untuk wawancara yang kami lakukan berikut ini adalah hasilnya jadi untuk wetpad itu mayoritas mereka memang sangat hobi sekali membaca di wetpad kemudian aktif menggunakan aplikasinya untuk mengapa rata-rata mereka memiliki opsi jawaban ini ya bisa memberikan kesempatan untuk menambah wawasan mengisi waktu luang gitu ya kemudian ini yang lebih spesifik atau lebih tinggi lagi ya jadi masyarakat itu memiliki kesempatan untuk menuliskan karyanya sendiri gitu ya atau tulisannya sendiri di aplikasi tersebut sehingga bisa dibaca oleh orang lain jadi semacam subsidi silang ya untuk tulisannya selanjutnya untuk aplikasi komiku nah untuk komiku ini termasuk digitalisasi komik ya jadi para pembuat komik ilustrasi komik itu sudah sudah tidak masanya menggantungkan hidup mereka itu pada penerbitan jadi mereka sudah langsung menggambar secara digital lalu disebarluaskan di aplikasi komiku ini sehingga bisa menekan biaya yang lain-lain masuk produksi dan marketing kemudian penikmat komik juga lebih menyukai komik yang digital ini karena yang pertama mudah lalu gratis jadi ini kemudahan yang didapatkan oleh pembaca sebenarnya aplikasi komiku ini memang gratis diakses oleh siapapun karena memang terdiri atas banyak sekali komik jadi serupa dengan aplikasi komik yang webtoon hampir sama nah ini tampilan untuk aplikasi komiku ketika di install ya nah untuk korelasinya secara langsung mayoritas memiliki aplikasi komiku kemudian gemar membaca di dalamnya artinya sudah menjadi hobi lalu sudah menggunakan komiku lebih dari satu tahun nah ini menunjukkan hal yang baik mayoritas mengatakan kalau ceritanya menarik dan selalu update kemudian fitur di dalam komiknya lengkap ini terkait dengan komentar dari narasumber nah simpulannya jadi aplikasi webpay dan komiku ini bisa secara langsung meningkatkan literasi di Indonesia tidak hanya literasi dalam hal membaca literasi dalam hal menulis juga ikutan meningkat secara positif demikian bapak ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan artikel kami jika bapak ibu ingin ditanyakan bisa disusulkan setelah presentasi ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat siang perkenalkan saya Madihanindia Pramiswari pada kesempatan ini akan mewakili untuk menjelaskan terkait dengan penelitian dengan judul SPK penerima beasiswa bidik misi menggunakan metode AHP dan versi AHP jadi yang melatar belakangi kami disini untuk mengangkat topik ini adalah proses seleksi beasiswa khususnya untuk beasiswa bidik misi dan khususnya lagi di UPN Keteran Jawa Timur memakan waktu yang relatif lama kali ini tentunya kita bisa maklumi karena perhitungan masih dilakukan secara manual serta banyaknya peserta serta kriteria yang harus diperhitungkan dalam penentuan penerima beasiswa untuk itu disini kami membuat sebuah SPK yang dapat digunakan dalam membantu menghitung kelayakan penerima beasiswa bidik misi untuk nantinya dapat menjadi rekomendasi mahasiswa yang dapat dinyatakan layak untuk menerima beasiswa bidik misi seperti kita ketahui metode merupakan jantung utama dari sebuah SPK disini kami memilih AHP karena AHP merupakan salah satu metode populer dalam penyelesaian masalah SPK yang bekerja dengan membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstrukturkan suatu hierarki kriteria namun AHP ternyata memiliki kelemahan yaitu tidak seimbang dalam skala penilaian matriks berpasangan untuk itu disini kami membenamkan metode lovasi yang diharapkan mampu meminimalisasi keterdapatian dan diharapkan mendapatkan hasil lebih akurat langsung saja ke hasil implementasinya jadi yang pertama disini kami lakukan adalah menentukan kriteria jadi kita lihat disini ada 4 kriteria IPK, semester, penghasilan dan jumlah tanggungan lalu kita membuat skala perbandingan antar kriteria berdasarkan tampil ini jadi kita petakan antara kriteria 1 dengan lainnya yang mana masing-masing itu memiliki intensitas kepentingannya seperti ini setelah mendapatkan hasilnya maka kita bisa menyusun perbandingan atau matriks perbandingan kriteria berpasangan AHP jadi seperti ini matriksnya sesuai dengan hasil proses yang tadi selanjutnya kita menentukan nilai perbandingan matriks dalam skala AHP caranya adalah misalkan disini untuk nilai ini kita dapatkan dengan melakukan komputasi antara C1 dengan kolom C2 jadi 2 x 1 ditambah 2 x 1 ditambah 0,25 x 3 ditambah 0,33 x 4 dan seterusnya maka nanti akan didapatkan hasil matriks skala AHP seperti ini dan kita akan hitung nilai agennya atau agen faktor dengan cara hasil dibagi dengan total ini maka akan dapat agen faktor untuk masing-masing kriteria langkah selanjutnya adalah menentukan atau menghitung uji konsistensi dimana caranya adalah pertama kita akan menghitung nilai ini dilakukan dengan cara mengalihkan antara nilai agen faktor masing-masing kriteria dengan jumlah dari masing-masing jumlah kolom dari masing-masing kriteria maka akan didapatkan nilai 4,13 untuk menghitung CI caranya adalah nilai 4,13 dikurangi N N ini adalah jumlah kriteria dibagi 4 kurang 1 mendapatkan 0,04 dan untuk menghitung CR adalah CI dibagi RI RI adalah random index jadi disini sesuai dengan jumlah kriteria yang kita gunakan maka akan didapatkan dan kita dapat status konsisten karena CRnya berada di bawah 0,1 selanjutnya adalah mengubah matrik AHP menjadi matrik spasi AHP caranya adalah saya contohkan disini misalkan kita tarik dulu garis seperti ini jadi yang berada di atas segitiga segitiga ini yang berada di atas segitiga pembatas ini kita akan memetakannya dengan TFN dan yang di bawahnya akan menggunakan kebalikannya jadi contohnya misalkan disini 2 karena dia berada di atas garis segitiga ini maka kita akan menggunakan ini jadi untuk C2 ini untuk C2 ini untuk LMU nya kita menggunakan nilai 2 yang ada disini setengah 1 dan 1,5 kita lihat setengah 1 dan 1,5 selanjutnya adalah mencari nilai sintesis spasi caranya adalah dengan jadi sebelumnya untuk mendapatkan nilai L pada C1 kita tambahkan saja kolom L pada C1 jadi L ditambah L jadi C1 sorry baris C1 nilai L pada nilai L nya 1 ditambah 0,5 ditambah 1 ditambah 1,5 akan dapat nilai 4 dan seterusnya nah setelah mendapatkan nilai itu kita akan kalikan jadi kalikan 4 dengan nilai 1 per U lalu 5,5 dikalikan 1 per M dan 7 dikalikan dengan 7 ini dikalikan dengan 1 per 13 maka akan dapat nilai sintesis spasi seperti ini setelah kita dapatkan nilai sintesis spasi maka kita menghitung nilai bobot faktor dan defensifikasi caranya misalkan disini saya contohkan 1 untuk perbandingan antara C1 dengan C2 maka kita lihat aturan ini yang awal kita bandingin M M yang pertama dengan kedua apakah ini lebih besar daripada ini kalau tidak kita masuk ke aturan kedua dan seterusnya jadi aturan mana yang kena itu akan menjadi patokan atau rumus yang kita gunakan untuk menentukan nilainya nah setelah kita dapat bobot faktor kita menentukan nilai difusifikasi dengan memilih nilai terkecil dari masing-masing kriteria seperti ini maka nilai terkecil adalah 0,3 nah setelah itu normalisasi bobot faktor dilakukan dengan cara membagi masing-masing bobot faktor pada masing-masing kriteria dengan jumlah bobot faktor maka akan mendapatkan nilai seperti ini jadi nilai normalisasinya seperti ini nah inilah hasil dari kriteria atau rekomendasi yang dari rekomendasi hasil dari sistem yang diberikan jadi contohnya seperti ini jadi ini kami melakukan terhadap 20 orang mahasiswa nanti hasil dari program adalah perenkingan yang paling tinggi adalah yang kami rekomendasikan untuk dapat menerima beasiswa tapi kembali lagi kalau ini SPK maka seluruh keputusan akan diberikan kepada decision maker jadi akan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan seluruh proses yang tadi sudah saya jelaskan nah kami juga melakukan pengujian dengan menggunakan conscient matrix didapatkan bahwa akurasinya adalah sebesar 70% dan kesimpulan dari penelitian ini adalah langkah dalam penggunaan metode AHP yaitu menentukan kriteria awal memberikan nilai perbandingan dan melakukan konsistensi terlalu didapati hasil maka selanjutnya kita menggunakan metode FHP dengan melakukan pasifikasi kemudian mencari nilai prioritas pasi untuk melakukan defusifikasi agar menghasilkan nilai krips dan langkah terakhir adalah melakukan normalisasi nilai krips hasil yang diberikan dari ketepatan praktikan sistem menggunakan metode ini dan hasilnya memiliki persentase sebesar 70% adapun saran dapat kami berikan untuk pengembangan berikutnya adalah agar metode ini dapat juga digabungkan metode lain yang mungkin saja berbasis cerdasan buatan untuk mengolah data lebih baik dan mendapatkan ketepatan data yang diinginkan baik demikian presentasi dari saya terima kasih dan selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan mempresentasikan paper saya berjudul efek kebebasan kreatif pemain pada proses pembelajaran di game edukasi penelitian empiris awal paper ini dipresentasikan di seminar nasional informatika bela negara atau santika 2021 saya Pratama Wiria Atmaja sebagai penulis pertama papernya pertama-tama latar belakang permasalahan dan tujuan game edukasi semakin luas digunakan dan semakin meningkat efektivitasnya di abad ke-21 salah satu aspek penting game edukasi adalah kebebasan kreatif pemainnya yang terkait seberapa mampu si pemain bermain sesuai keinginan dan kebutuhannya kebebasan kreatif di game edukasi telah diteliti tetapi belum mendetail atau fine grain oleh sebab itu tujuan riset ini adalah menginvestigasi secara empiris hubungan diantara aspek-aspek kebebasan kreatif dan proses pembelajaran pemain dan memahami bagaimana mengoptimalkan hubungan itu di riset ini dilakukan eksperimen pada sebuah game berjenis bermain peran atau role playing game ini adalah satu screenshot gamenya dimana karakter pemain sedang berdialog dengan karakter lain yaitu sesepuh sebuah desa yang sedang diteror monster dialog itu terkait dengan misi pemain yang terkait dengan konten pembelajarannya misi pemain adalah mengumpulkan kepingan kepingan energi yang didapat dari mengalahkan monster monster itu yang kepingan kepingan energi itu kemudian dibutuhkan untuk membuat jimat-jimat untuk mengalahkan raja para monsternya narasi cerita itu didukung tiga unsur sistem permainan gamenya yaitu mekanika permainan objek dan dunia permainan mekanika yang di game ini terdiri dari empat mekanika yaitu pergerakan pertempuran dialog dan pengumpulan barang objeknya terdiri dari empat jenis yaitu karakter pemain karakter penduduk desa monster dan barang dunia terdiri dari peta-peta atau level seperti desa hutan dan lain-lain di eksperimen ini diteliti empat aspek kebebasan kreatif pemain yaitu imajinasi ekspresi diri eksplorasi dan rasa penasaran keempat aspek didukung aspek-aspek narasi cerita dan permainan plot karakter dunia barang dan mekanika lebih jelasnya seperti ini masing-masing aspek kebebasan kreatif didukung secara berbeda-beda oleh kelima aspek narasi cerita dan permainan yang telah dijelaskan misalnya imajinasi didukung oleh kelima aspek sementara ekspresi diri hanya didukung oleh mekanika dan seterusnya konten pembelajaran di game ini terdiri dari pelajaran-pelajaran kategori mengingat atau remember yaitu berdasarkan taksonomi belum yang direvisi setiap pelajaran diwakili suatu jimat sehingga pemain menyelesaikan pelajaran dengan membuat jimat itu sehingga kepingan-kepingan energi penyusun jimat itu mewakili unsur-unsur pelajaran itu contohnya pelajaran metodologi waterfall yang terdiri dari unsur-unsur semacam pengumpulan kebutuhan desain implementasi dan seterusnya yang disusun linier sesuai peraturan sesuai aturan di metodologi waterfall tiga topik pelajaran di game ini adalah logika proposisional pengembangan perangkat lunak dan algoritma yang dari informatika topik-topik itu berbeda di aspek keakerapan kemudahan dipahami dan kemudahan diingat lebih jelasnya seperti ini logika proposisional memenuhi ketiga aspek sementara itu pengembangan perangkat lunak mudah dipahami mudah diingat tetapi asing bagi para pemain yang terlibat di eksperimennya karena mereka adalah mahasiswa semester 1 informatika sementara itu algoritma asing bagi pemain sulit dipahami dan juga sulit diingat alur eksperimen sebagai berikut pemain yang berjumlah 60 orang masing-masing memainkan gamenya tiga kali dalam tiga sesi permainan setiap sesi menyajikan topik pembelajaran yang berbeda-beda setelah bermain si pemain mengisi questioner dan kemudian questionernya dianalisis dengan analisis korelasi dan hasil analisisnya diekstrak menjadi prinsip desain questioner yang digunakan didasarkan pada dua skala yaitu GUES dan E-GameFlow skala GUES telah digunakan luas untuk menilai kualitas game sementara E-GameFlow digunakan luas untuk menilai game edukasi GUES memiliki banyak faktor tetapi di eksperimen ini digunakan faktor kebebasan kreatif saja dan digunakan empat pertanyaan faktor itu yang mewakili keempat aspek kebebasan kreatif yang telah dijelaskan E-GameFlow diambil tiga faktornya yaitu peningkatan pengetahuan kesesuaian tantangan dan otonomi peningkatan pengetahuan terkait dengan seberapa banyak pemain belajar dari pelajaran pelajarannya kesesuaian tantangan terkait dengan seberapa sesuai tingkat kesulitan pelajarannya dengan kemampuan si pemain dan otonomi terkait dengan seberapa mampu si pemain mengontrol proses pembelajarannya untuk setiap topik pembelajaran sehingga secara total terdapat sembilan faktor E-GameFlow yang kemudian dilakukan tes korelasi dengan keempat pertanyaan dari skala quest sehingga total tes korelasinya adalah sembilan kali empat tiga puluh enam tes korelasi karena ada banyak tes korelasi perlu dilakukan koreksi Bonferroni untuk mencegah timbulnya false positif walau demikian menurut literatur koreksi Bonferroni hanya perlu mempertimbangkan jumlah tes independen yang mana di eksperimen ini setelah dianalisis ternyata jumlah tes independennya hanya tiga sehingga ambang batas signifikansi nilai P menjadi seperti itu yaitu 0,0167 berikut ini akan dibahas hasil tes-tes korelasi pertama-tama akan dibahas yang melibatkan kebebasan kreatif secara keseluruhan dapat dilihat bahwa algoritma tidak berkorelasi signifikan dengan kebebasan kreatif sementara pengembangan perangkat lunak adalah yang berkorelasi paling kuat dan signifikan dengan kebebasan kreatif karena dua faktor e-game flow-nya yaitu kesesuaian tantangan dan otonomi berkorelasi sangat signifikan dengan kebebasan kreatif yaitu nilai P-nya di bawah 0,0008 kemudian akan dibahas tes-tes korelasi yang lebih mendetail yang melibatkan keempat aspek kebebasan kreatif dapat dilihat bahwa aspek kebebasan kreatif pertama yaitu imajinasi berkorelasi paling signifikan dengan faktor-faktor e-game flow topik pembelajaran pertama dan kedua sementara itu ketiga aspek kebebasan kreatif lainnya berkorelasi signifikan hanya dengan satu atau dua faktor e-game flow dari topik-topik pembelajaran itu dari analisis korelasi itu bisa didapatkan temuan-temuan sebagai berikut pertama kebebasan kreatif paling mendukung pelajaran-pelajaran yang asing tetapi mudah diikuti kedua kebebasan kreatif paling tidak mendukung pelajaran-pelajaran yang asing dan sukar diikuti ketiga imajinasi adalah aspek kebebasan kreatif yang paling mendukung proses pembelajaran pemain keempat mengeksplorasi dunia game-nya dan mengekspresikan diri melalui mekanika-mekanika game mendukung ekonomi pemain dan mengurangi kecemasannya terhadap pelajaran-pelajaran yang asing terakhir rasa penasaran pemain terhadap misteri di narasi cerita game-nya mendukung peningkatan pengetahuan dari pelajaran-pelajaran asing dan kesesuaian tantangan pelajaran-pelajaran yang sudah dikenal atau akrab dari situ kemudian dapat diekstraksi sejumlah prinsip desain untuk mengoptimalkan hubungan diantara kebebasan kreatif dan proses pembelajaran pemain yang pertama pastikan konten pembelajaran game-nya tidak sukar dipahami maupun diingat kedua pastikan seluruh komponen narasi cerita dan sistem permainan game-nya merangsang imajinasi pemain ketiga sediakan cara bagi pemain untuk mengekspresikan tingkat pemahamannya terhadap konten pembelajarannya dan berikan bantuan-bantuan yang sesuai dengan tingkat tersebut keempat sediakan entitas-entitas permainan entitas atau dengan kata lain objek contohnya barang berupa buku yang membantu pemahaman pemain dan sebarkan entitas-entitas itu di dunia game-nya untuk mendorong pemain bereksplorasi dan terakhir masukkan unsur-unsur misteri terkait konten pembelajaran di plot game-nya sehingga rasa penasaran pemain dapat mendukung proses pembelajarannya pula kesimpulan yang dapat diambil riset empiris mengenai hubungan mendetail atau fine-grained diantara kebebasan kreatif dan proses pembelajaran di game edukasi telah dilakukan dan disajikan di paper ini di riset tersebut dilakukan eksperimen pada game bermain peran dan mengeksplorasi empat aspek kebebasan kreatif yaitu imajinasi ekspresi diri eksplorasi dan rasa penasaran pada pelajaran-pelajaran mengingat yang berbeda di aspek keakrapan kemudahan dipahami dan kemudahan diingat sejumlah temuan terkait hubungan tersebut didapatkan dan dari temuan-temuan itu diekstraksi prinsip-prinsip desain untuk mengoptimalkan hubungan itu yang mana relevan untuk pengembang peneliti maupun pengguna game edukasi riset-riset lanjutan dapat dilakukan menggunakan data set yang lebih besar dan juga mengeksplorasi aspek-aspek kebebasan kreatif lain yaitu selain keempat aspek yang sudah diteliti dan mungkin juga dalam konteks pembelajaran yang berbeda sekian presentasi saya terima kasih atas atensinya mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Salsabila Citra yang mewakili mempresentasikan makalah yang berjudul implementasi fase boosting pada algoritma C5 dalam menentukan prestasi akademik siswa jadi algoritma C5 merupakan pengembangan dari metode klasifikasi decision tree sebelumnya yang dibentuk oleh John Ross Spinland pada tahun 1987 kemudian data set yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari kegel.com yang memiliki 16 atribut dan berjumlah 480 record data dimana dari keseluruhan data dibagi dengan prosporsi 70 dibanding 30 70% sebanyak 336 data digunakan sebagai data training dan sisanya 144 data sebagai data testing yang digunakan dalam tahap pengujian sistem kemudian pembentukan model ini menggunakan algoritma C5 dimana dalam algoritma ini terdapat fase boosting yang sebelum dilakukan boosting sudah terbentuk pohon keputusan awal yang dibentuk dari perhitungan entropi gen dan tahapan pruning langsung saja untuk model pohon keputusan awalnya digambarkan pada sistem ini lalu dilakukan boosting yang dimulai dengan pengujian model pohon keputusan dengan data training yang membentuk model tersebut kemudian dari hasil pengujian tersebut nantinya akan ada nilai benar klasifikasi dan salah klasifikasi yang digunakan sebagai perhitungan bobot menggunakan rumus ini lalu setelah dilakukan perhitungan bobot dilakukan pengecekan apakah memenuhi syarat boosting untuk berhenti apabila iya maka pohon keputusan tersebut otomatis akan menjadi pohon keputusan akhir yang digunakan sebagai acuan dalam pengujian sistem apabila tidak memenuhi syarat untuk berhenti maka dilakukan pengacakan data training untuk membentuk dataset baru dan membentuk model pohon keputusan baru untuk dilakukan perhitungan bobot lagi untuk syarat-syarat boosting bisa dihentikan atau dilihat pada slide ini ada tiga syaratnya lalu dari model pohon keputusan awal yang terbentuk dilakukan pengujian menghasilkan bobot seperti ini nilai bobot data salah atau S-min sebesar 0,301 dimana syarat untuk berhenti nilai S-min atau bobot data salah harus kurang dari 0,1 sehingga dilakukan iterasi boosting selanjutnya dengan mengacak data training baru yang mana dapat dilakukan dengan mengeklik tombol proses boosting maka otomatis akan memunculkan data-data baru data set baru secara acak dengan jumlah yang sama lalu setelah dilakukan beberapa proses pengacakan data set didapat data training akhir seperti ini dan model pohon keputusan seperti ini dari model ini dilakukan pengujian untuk perhitungan bobot untuk perhitungan bobot didapatkan nilai jumlah bobot data salah sebesar 0,068 dimana sudah memenuhi syarat untuk boosting ini bisa berhenti dilakukan sehingga langsung saja ke pengujian model yang dilakukan dua kali yaitu pengujian model pada pohon sebelum boosting dan setelah boosting untuk yang sebelum boosting menghasilkan nilai akurasi sebesar 63,19% sedangkan pada setelah boosting meningkat menjadi 84,03% jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan algoritma C5 dapat diterapkan pada sistem yang mengangkat kasus prestasi akademik siswa dan dari keseluruhan atribut tidak semua atribut dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan kemudian perulangan pada proses boosting ini dapat meningkatkan akurasi mesin klasifikasi melalui pembentukan model pohon berdasarkan data set yang selalu diperbarui secara acak kemudian yang terakhir hasil pengujian akhir menghasilkan nilai recall sebesar 84,32% presisi 81,62% dan akurasi sebesar 84,03% sekian presentasi dari saya ada kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Putra NPM 17081-0178 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Sistem Prediksi Pemakaian Stock Opat UPT Pukusmas Kedongan Kota Mojokerto menggunakan metode Single Moving Average Abstrak Pukusmas Kedongan merupakan fasilitas kesehatan yang mengutamakan mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut maka UPT Pukusmas Kedongan berupaya untuk meningkatkan pelayanan terutama dalam hal pemenuhan obat bagi semua pasien dimana persediaan stok obat di masa mendatang menjadi salah satu hal penting yang selalu diperhatikan oleh pihak UPT Pukusmas Kedongan untuk mengetahui kebutuhan obat pada periode berikutnya UPT Pukusmas Kedongan menggunakan beberapa jenis metode peramalan dengan mengimplementasikan data jumlah pemakaian stok obat di periode sebelumnya sebagai data training yang diuji coba menggunakan metode peramalan kuantitatif yaitu Single Moving Average dimana nilai tingkat error yang dihasilkan dari metode tersebut sebesar 13,85% selisih dari jumlah aktual real yang sebenarnya dengan digunakan rancangan sistem peramalan dengan metode Single Moving Average maka diharapkan dapat membantu UPT Pukusmas Kedongan untuk memenuhi kebutuhan obat pada semua pasien sesuai kebutuhannya dua metode metodologi pelitian pada sistem prediksi stop obat digambarkan sebagai berikut yang pertama pengumpul data kemudian perancangan sistem kemudian pembuatan sistem kemudian pengujian pada pengumpulan data pada tahap pengumpulan data disini dilakukan dengan mewancara dengan apotekar di UPT Pukusmas Kedongan Kota Majeperto berdasarkan kebutuhan-kebutuhan data yang akan diolah perancangan sistem membuat CDM dan BDM metode Single Moving Average adalah suatu metode prediksi yang menggunakan data pada periode sebelumnya kemudian mencari rata-rata sebagai prediksi pada periode sebelumnya ditunjukkan seperti persamaan berikut ini metode Single Moving Average bekerja digambarkan seperti gambar berikut mulai kemudian mengambil data periode sebelumnya kemudian menyumlakan data periode sebelumnya kemudian membagi jumlah data sebanyak periode kemudian menampilkan hasil perhitungan Single Moving Average Main Absolute Percentage Error adalah nilai akurasi dari hasil perdisi dengan membandingkan dengan hasil nilai sebenarnya ditulis bagaimana pada persamaan berikut hasil dan pembahasan ini untuk alaman tambah stok yang dilakukan oleh admin bus2 memasukkan tanggal obat dan jumlah alaman stok setelah memasukkan akan tampil data yang sudah di inputkan bisa melakukan edit dan delete alaman FSM atau alaman memprediksi sini apoteger memprediksi obat apa dan bulan kapan dan tahun kapan ini hasil alaman FSMA menunjukkan bulan tahun nilai aktual sisa ramalan dan nilai errornya atau main percentage error absolut untuk perhitungannya di berikut sebagai contoh perhitungan prediksi terhadap pemakaian jenis obat amodipin 10 mg dengan jumlah periode histori 4 bulan dengan menggunakan periode term seri 1 bulanan mulai data bulan Januari hingga April tahun 2020 dan dihitung nilai levelnya pada bulan Januari Februari seperti tabel di sebelah kanan sudah dihitung menghasilkan nilai prediksi 2700 obat dan nilai error 13,85% pengujian tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui dan menjamin bahwa sistem yang dibangun memiliki kualitas yang baik pengujian login berhasil pengujian kelola berhasil pengujian prediksi berhasil pengujian mape berhasil kesimpulan sistem prediksi pemakaian stok obat Kota Mojokerto dengan metode single moving average sistem prediksi yang dibangun dapat mengetahui perkiraan jumlah kebutuhan obat pada periode mendatang terima kasih berikut itu tadi adalah presentasi dari saya jika ada salah kata mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan seminar kali ini dalam agenda presentasi di seminar nasional informatika wala negara perkenankan kami untuk mempresentasikan artikel yang sudah kami buat yang kami beri judul adalah prediksi kekuatan gempa bumi Indonesia berdasarkan nilai magnetutung menggunakan neural network artikel ini merupakan dari hasil penelitian kami sehingga pada kesempatan ini kami akan mempresentasikannya tim peneliti kami sendiri adalah terdiri dari tiga orang yang pertama adalah saya sendiri Oman Somantri kemudian yang kedua adalah Ibu Santi Perwaningrum kemudian yang ketiga adalah Ibu Ita Asma Ilahi nah ini kami adalah kebetulan dari afliasi yang sama dari politik negeri Cilacat kemudian terkait dengan penelitian kami kami melihat bahwa latar belakangnya adalah kami melihat bahwa gempa bumi di Indonesia ini merupakan salah satu bencana yang sering terjadi jadi bagaimanapun juga gempa bumi ini merupakan bencana yang tidak bisa diprediksikan kapan dimana hal itu terjadi kemudian kita juga tidak mengetahui berdasarkan letak geografisnya itu dimana sehingga memiliki kerentanan potensi terjadinya gempa bumi melihat dari letak geografis Indonesia saat ini memang baik pemerintah maupun pihak terkait untuk selalu berusaha untuk dapat mengantisipasi apabila terjadinya bencana gempa tersebut kenapa demikian karena bagaimanapun juga salah satu yang menjadi indikator dari tingkat dari skala potensi potensi akibat dari bencana gempa tersebut itu bisa dinilai salah satunya berdasarkan nilai kekuatan magnituno dalam hal ini dalam skala reader nah sehingga perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir akibat dari bencana tersebut salah satunya adalah dengan bisa mempredisikan berdasarkan data historis yang sudah ada berapa nilai besaran dari nilai magnituno tersebut kemudian masalahnya adalah dalam penerapan neural network ini atau algoritma jaringan syarab tiruan ini memang dalam hal ini disana model NN tersebut itu masih mengalami sebuah masalah diantaranya adalah salah satunya adalah dalam menutupkan nilai parameter NN itu sendiri dimana parameter-parameternya disini seperti nilai learning rate kemudian momentum dan training cycles nah ini memang dalam penentuan ini permasalahannya adalah ya masih dilakukan secara manual sehingga menghabiskan banyak waktu dalam pemulihan parameter yang digunakan tersebut sehingga kami merasa kesulitan dan beberapa penelitian pun mengatakan bahwa ini masih mengalami kesulitan dalam penentuan nilai parameter jadi ketika melakukan sebuah eksperimen ini harus dilakukan secara manual begitu nah ini tentunya menjadi sebuah pengumah halang nah tujuan dari penelitian ini sendiri adalah selain penerapan dari neural network dalam prediksi nilai magnetuno gempa bumi tersebut ini adalah kita kami tim peneliti ingin mencari sebuah model terbaik untuk dapat memprediksi tingkat kekuatan magnetuno gempa bumi dengan melakukan optimasi model NN sehingga tingkat akurasi yang dihasilkan ini menjadi lebih baik itu yang menjadi tujuannya untuk komponen dari metode tahapan yang kita lakukan untuk data penelitian sendiri yang kami gunakan adalah dari data yang bersumber dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Biofisika BMK di Indonesia di mana data itu kami ambil dari rentang waktu 1 Januari 2021 sampai dengan 11 Januari 2001 nah ini datanya itu memang kurang lebih sekitar seminggu lebih tetapi kami menghasilkan data yang cukup banyak sekali dan bisa sumbernya tersebut bisa kami dapatkan dari dataonline.pmkg.go.id nah kemudian untuk tahapan berikutnya adalah terus yang kami gunakan dalam proses analisis pencarian model tersebut itu menggunakan RapidManner nah kami berusaha untuk menerapkan tools ini sebaik mungkin sehingga dalam pencarian model tersebut bisa kami dapatkan untuk performance model yang kami gunakan untuk melihat sejauh mana tingkat akurasi kemudian sejauh mana tingkat apa ya tingkat error dari model tersebut untuk mempredisikan mempredisikan data tersebut kami menggunakan performance acuannya adalah root main square error atau RMS untuk data data yang kita dapatkan itu sendiri sebelumnya memang dilakukan proses pra-processing data seperti proses penghilangan data variable yang tidak kita gunakan karena yang kami gunakan adalah menggunakan data yang kami dapatkan datanya bersifat multivariate sedangkan yang kami lakukan adalah penghilangan tersebut menjadi junior hasil penelitian yang kami dapatkan disitu dengan model NN yang kami dapatkan NN-GL yang tersebut kami menghasilkan model neural network yang kami gunakan itu terdiri dari 4 inputan gitu ya kami mencoba untuk mengatur parameter windows namanya sehingga kami mendapatkan 4 inputan variable kemudian untuk hidden hidden layer sendiri itu kami mendapatkan sekitar 5 hidden kemudian untuk outputnya sendiri kami satu neuron begitu itu yang kami dapatkan untuk nilai parameter terbaik sendiri kami mendapatkan untuk 3 parameter NN itu sendiri setelah diterapkan algoritma genetika kami mengusulkan algoritma genetika sebagai optimasi sehingga mendapatkan untuk training cycles nilainya adalah 16 kemudian learning rate itu 0,057 sekian kemudian untuk nilai momentum parameternya itu 0,094 sekian nah apabila kita bandingkan yang kami dapatkan setelah melakukan beberapa eksperimen kemudian hasilnya kami catat kami menyimpulkan dan memberikan kalkulasi secara rata-rata begitu ya evaluasi model untuk model yang dilakukan dengan menggunakan klasik NN itu sendiri itu didapatkan nilai RMSNnya adalah 0,718 nah setelah kami lakukan optimalisasi dengan model yang kami usulkan NN dan GA itu mendapatkan RMSN 0,78 ini artinya 0,708 ini artinya bahwa terjadi penurunan nilai RMSN ini artinya bahwa juga bahwa terdapat peningkatan akurasi dengan nilai RMSN semakin kecil nah itu yang kami dapatkan dari hasil penelitian setelah dilakukan beberapa kali eksperimen sehingga didapatkan model tersebut nah kesimpulannya adalah yang dapat kami sampaikan bahwa penerapan algoritma genetika dalam upaya optimasi nilai parameter NN dalam penelitian ini telah memberikan perubahan pada nilai akurasi MSN sehingga didapatkan model yang diusulkan menjadi lebih baik kemudian model untuk prediksi gempa bumi ini memang masih memerlukan sebuah peningkatan akurasi jadi nilai RMSN ini RMSN ini bisa diperkecil tentunya dengan penelitian selanjutnya dengan menggunakan model yang berbeda algoritma yang berbeda nilai parameter yang bisa dilakukan optimasi tidak hanya parameter tetapi bisa dilakukan dengan hal yang lain yang untuk untuk mencapai peningkatan akurasi demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan apa yang hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak sehingga kami juga akan melakukan beberapa penelitian lanjutan untuk pencarian model terbaik terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua perkenalkan nama saya Regina Devita Rigan saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta judul jurnal yang akan saya presentasikan ialah perancangan sistem informasi posyandu berbasis website studi kasus posyandu apel di desa Sukamana Baros Serang Banten dan perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan informasi untuk didapatkan dan diperoleh salah satu kegiatan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah mengelola data maupun dalam memberikan informasi kesehatan namun pada saat ini posyandu apel desa Sukamana Baros Serang Banten masih melakukan pengelolaan data manual sehingga sistem yang berjalan ini memperlambat pekerjaan kader posyandu selanjutnya masih sering terjadinya kerangkapan data saat melakukan pengelolaan data sistem informasi dengan merancang sistem informasi posyandu dapat melakukan pengelolaan data lebih cepat dan tidak terjadinya kerangkapan data berdasarkan latar belakang yang tadi dijelaskan maka dapat ditentukan rumusan masalah yaitu bagaimana membuat perancangan sistem informasi posyandu berbasis website pada posyandu apel desa Sukamana kecamatan Baros kabupaten Serang berikut metodologi penelitian yang berawal dari studi literatur kemudian pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara selanjutnya analisis kebutuhan dengan menggunakan metode analisis fisis kemudian pengembangan sistem dengan desain antarmuka dan pemrograman selanjutnya melakukan pengujian sistem pada pengujian sistem ini melakukan black box dimana jika satu dicoba sistem terjadi gagal maka dilakukan pemeriksaan pada pengembangan sistem namun jika berhasil dilanjutkan dengan implementasi ke posyandu apel desa Sukamana Baros Serang button tampilan website pada laman login digunakan untuk masuk ke menu utama sesuai hak akses yang sudah diterima user selanjutnya tampilan dashboard admin pada tampilan dashboard admin admin dapat melihat jumlah balita yang terdaftar jadwal posyandu dan grafik tumbuh kembang anak selanjutnya tampilan website halaman home tampilan website halaman home pada user dapat melihat tumbuh kembang balita melalui grafik kemudian dapat melihat berita PHBS dan jadwal posyandu yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya kemudian tampilan website form catatan imunisasi pada laman form catatan imunisasi berisi nama ibu nama balita jenis vaksin yang diterima dan tanggal imunisasi tampilan form perkembangan balita berisikan nama ibu nama balita berat badan balita tinggi badan balita dan tanggal pemeriksaan tampilan website halaman laporan merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk laporan yang akan diberikan ke puskesmas kesimpulannya berdasarkan anad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang para peserta semuanya pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul model armagast untuk prediksi value address pada saham PT. Astra Agro Lestari artikel ini merupakan hasil joint research saya bersama dengan Fira Agista selaku mahasiswa program studi Universitas Papuan Bogor latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama PT. Astra Agro Lestari atau disingat dengan AALIJK adalah suatu perusahaan di Indonesia yang bergerak pada sektor perkebunan dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar hal ini ditunjukkan dengan PT. ALI yang selalu menempati lima besar sebagai saham dengan kategori budget pada berusaha efek Indonesia setahunnya kemudian dengan berkerja pada kondisi ini maka perinvestasi pada saham PT. ALI merupakan keadaan atau peluang yang sangat besar bagi kita untuk agar memperoleh keuntungan yang maksimal kemudian salah satu karakteristik dari harga saham ALI ini adalah memiliki nilai yang berfluktuasi nilai disini maksudnya adalah nilai harga saham dan memiliki volatilitas return yang tidak konstan atau berjifat heteroskedastik sehingga meskipun memiliki nilai kapitalisasi yang terbesar dan juga dapat memberikan keuntungan yang maksimal berinvestasi pada saham ALI tetap mengandung musuh risiko yang disebabkan oleh fluktuasi dari harga dan nilai return yang tidak konstan tersebut oleh karena itu kita perlu melakukan suatu prediksi risiko kerugian untuk mengetahui besarnya nilai kerugian yang mungkin akan terjadi salah satu ukuran risiko yang dapat kita gunakan untuk memprediksi nilai kerugian tersebut adalah value at risk atau far lalu kemudian pada kondisi return saham yang berjifat heteroskedastik prediksi risiko far dapat digunakan dengan menggunakan pendekatan armad guards dan model sebagai far armad guards dan secara umum tujuan penelitian ini adalah pertama adalah melakukan prediksi kerugian dan juga melakukan prediksi besarnya nilai return saham ALI untuk periode yang akan datang dan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data harga saham harian dan data nilai return ALIJK untuk periode 2 Januari 2017 sampai 29 Juli 2021 beberapa teori yang akan kami gunakan pada penelitian ini yang pertama adalah model ARMA PEGI model ini merupakan kombinasi dari model ARP dan MAI sehingga formula untuk model ARMA PEGI secara umum adalah didefinisikan seperti pada persamaan ketiga model ini sangat digunakan untuk data time series yang sifatnya stasioner dalam ini lalu jika data tidak stasioner dalam maka alternatif yang dapat digunakan adalah menggunakan model ARIMAL kemudian model ARCH selanjutnya digunakan untuk memodelkan data time series yang memiliki variasi tidak konstan dan representasi dari model ARCH dijelaskan pada persamaan keempat lalu model ARCH sebagai perumuman dari model ARCH didefinisikan atau dijelaskan persamaannya yaitu pada persamaan kelima lalu untuk setiap model ARMA GARCH yang mungkin pemilihan model terbaik didasarkan pada nilai AIJ dan SBC nilai AIJ dan SBC terkecil itu adalah merupakan model terbaiknya lalu selanjutnya yang terakhir adalah dengan menggunakan metode kuantil persamaan far armagar jadi suatu proses stokastik XT dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan ke-6 berikut ini adalah hasil dan analisis yang kita peroleh dari data harga saham ALI tersebut yang pertama data harga saham yang kita gunakan terdiri dari 1.155 data yang terbagi menjadi 2 data yaitu in-sample dan out-sample untuk data in-sample itu sendiri berikut saya sajikan nilai statistik deskriptif dan juga nilai plot return-nya berdasarkan nilai statistika deskriptif pada periode tersebut saham ALI memiliki nilai return minus 0,00061 atau secara umum terjadi kerugian yang terjadi lebih besar daripada keuntungan yang terjadi meskipun kerugiannya hampir mendekati 0 atau tidak terlalu signifikan lalu kemudian dengan menggunakan plot ACF dan PACF kami memperoleh bahwa terdapat 6 model yang mungkin untuk memprediksi harga return dan juga memprediksi nilai risiko kerugian mulai dari AR1-AR1 sampai dengan ARMA-11 guard-11 berdasarkan tabel ini kami menyimpulkan bahwa model terbaik untuk prediksi return ALI adalah AR1-AR1 karena berdasarkan uji signifikansi parameter kita peroleh hasil parameternya signifikan dan AIC dan SPC adalah terkecil diantara model yang OI-nya persamaan untuk model AR1-AR1 itu sendiri untuk memprediksi nilai return pada periode T dituliskan sebagai XT sama dengan minus 0,0625 XT-1 ditambah XT dengan XT ini adalah nilai error pada periode T itu sendiri lalu kemudian persamaan model AR1-AR1 untuk prediksi nilai varian siritan pada periode T dituliskan sebagai sigma T kuadrat sama dengan 0,0005 ditambah 0,1171 Epsilon T minus 1 kuadrat lalu disini adalah hasil prediksi yang kami peroleh pada data Otsample mulai dari periode 1 Juli 2021 sampai periode 29 Juli 2021 disini hasil prediksi menunjukkan bahwa nilai return ALI cukup stabil berada pada nilai 0,001 artinya besar keuntungan yang mungkin akan diperoleh untuk periode Otsample ini berpisar pada angka 0,1% lalu kemudian dengan menggunakan MAPE disini diperoleh bahwa hasil prediksi sangat akurat karena nilai MAPE yang diperoleh adalah 2,33% kurang dari 10% lalu yang terakhir dengan menggunakan metode VAR pada tingkat kepercayaan 95% prediksi kerugian maksimum yang mungkin akan terjadi pada periode 30 Juli 2021 adalah sebesar minus 0,03464 atau sebesar 3,464% dari total dana yang diinvestasikan jadi misalkan kita berinvestasi sebesar 1 juta maka kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada 30 Juli 2021 adalah sebesar 3,464% dari 1 juta atau sekitar 3.464 sekian presentasi dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Pada Pada kali ini kami akan mempresentasikan terkadang kami yang berjudul aplikasi pendeteksi kesalahan israan bahasa Indonesia pada karya ilmiah bidang komputer menggunakan dari 1 titik masjaga bersama saya kesempatan dan juga tim dari Prodesens Data berikut outline kami kami masuk ke latar belakang dimana kita tahu bahwa dosen dan meswa adalah akademisi mempunyai kewajiban dimana dosen harus melakukan penelitian dan meneluangkan ke dalam sebuah artik ilmiah dalam mesin penelitian dan penaturan masyarakat dan setiap juga mahasiswa yang mempunyai kewajiban untuk menulis tugas dari dosen dan juga luaran seperti skripsi dalam tugas akhirnya namun dalam beberapa penelitian menjelaskan bahwa beberapa akademisi memiliki kelemahan dalam memahami dan juga menerapkan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan perdoman dalam dan kaideh dalam penulisan bahasa Indonesia berikut adalah beberapa buku perdoman dimana terdapat yang kita kenal adalah PYB perdoman umum ejaan bahasa Indonesia dan juga KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia jadi sebagai perdoman kita dalam menulis rakam tulis yang baik dan benar pada karya ini lalu pada artikel ilmiah di bidang ilmu komputer kita tahu bahwa dapat banyak kosa kata dan juga kata serapan yang digunakan dalam artikel ilmiah di mana terdapat bahasa Inggris juga beberapa istilah seperti perangama perangkat algoritma metode dan juga istilah lainnya karya ilmiah ini diambil dari jurnal dari santika tahun 2020 lalu dilakukan beberapa prosesan lalu melakukan merancang algoritma untuk mampu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan ejaan bahasa Indonesia di mana kata tidak bagus nantinya akan menggunakan metode diksional di mana sebagai contoh disitu adalah terdapat kalimat belajar teknik mengambar kita ketahui bahwa teknik itu merupakan kata tidak bagus maka akan melakukan pengoreksian menggunakan algoritma decision new up seperti proses key value yang di mana kata teknik akan dicocokkan dengan kata tidak bagus di dalam korpus lalu dibandingkan dengan pasangan yang disitu adalah kata bagui di mana kata bagunya adalah teknik sehingga kata tidak bagus akan digantikan posisinya oleh kata bagu yang kedua metode Peter Novick spelling corrector di mana metode ini mencoba untuk mencari kandidat-kandidat yang benar kata yang benar melalui beberapa proses pemisahan kata menjadi dua bagian di mana akan melibatkan operasi-operasi seperti operasi split operasi dilation operasi substitution task position dan insertion di mana ini akan mengubah kata taipu menjadi kandidat-kandidat kata menjadi kata yang benar dan berikut gambaran dari metode Peter Novick file corrector seperti kata belum disitu terdapat proses untuk mencari kata sebelum ya di mana huruf e-nya itu hilang di situ akan dilakukan perbaikan di mana di situ dapat operasi delation transposition substitution dan insertion diikut adalah hasil dari pembahasan dari penelitian ini di mana KB bisa diakses di alamat kb.id di mana memiliki user interface yang menarik memiliki tiga fitur deteksi kesalahan penerjaan yakni deteksi kata tanda baca kata dilbaku dan juga taibo dan juga user dapat menggunakan file import di mana file berekstensi doitics atau pdf dan hasil pemisahan dokumen dapat diekspor berikut adalah kotak editor yang bisa digunakan oleh pengguna atau user ya di mana fitur ini cukup bagus ya untuk dapat digunakan oleh end user untuk kinerja koreksi kesalahan ejaan berdasarkan kata tidak bagus tergantung pada kelengkapan korpus sedangkan untuk kinerja koreksi kesalahan ejaan berdasarkan kata taibo KB memiliki akurasi sekitar 49,10% sedangkan tidak akurat ini 50,50% dan lebih mendekati kata tidak bermakna sekitar 681 dari 10 dokumen artikel yang didapatkan dari Santika dan juga istilah ilmu komputer atau terms ilmu komputer ini sekitar 327 hasil koreksi kesalahan ejaan kata tidak bagus dapat di slide di mana berdapat beberapa kata seperti diagnosa di mana di situ adalah kata tidak bagus sedangkan kata bagus adalah diagnosis ada juga beberapa contoh yang lain kata survei menurutkan y itu kata tidak bagus sedangkan kata bagus adalah survei menggunakan i kata taibo yang berhasil diperbaiki oleh GP seperti kata standar yang menggunakan t sedangkan hasil perbaikan kata adalah standar ini sesuai dengan kata bagunya dan juga beberapa contoh yang lain istilah komputer yang terdeteksi oleh GP ini seperti nama-nama metode seperti GST jaringan syarat tiruan SPR super spec mesin dan juga beberapa istilah yang lain seperti ANOVA PDTU DOF BIP TXT JSON SQL dan istilah lainnya yang di mana ini adalah terms dari ilmu komputer yang terdeteksi oleh GP tetapi oleh GP malah justru diperbaiki sehingga di sini perlu penambahan istilah-istilah di dalam GP untuk ukuran file yang digunakan dalam proses pemeriksaan artikel ini sekitar 4-9 halaman dan ukuran file sekitar 151 hingga 1 MB dan kecepatan waktu pemrosesan ini cukup singkat sekali ini sekitar 0,3 detik untuk kata tidak bakunya dan kata tipunya dimulai dari 10 10,6 detik atau yang paling maksimum adalah sekitar 44,86 detik kesimpulannya KB menyediakan beberapa fitur yang mampu mendeteksi dan mengoreksi kata tidak baku dan kesalahan dengan kata dokumen karya ilmiah yang digunakan disini adalah menggunakan jurnal artikel 10 dokumen dari jurnal sentika Bela Negara Tahun 2020 dan hasil pemersaan KB mampu mengoreksi kata-kata tidak baku mencapai 100% dan mengoreksi kesalahan pengetikan hanya mencapai 49,10% sehingga ini perlu dilakukan perbaikan atau optimasi dan KB menemukan 681 kata yang tidak bermakna dengan 327 istilah atau terms di ilmu komputer dan untuk menguji aplikasi penelitian ini menggunakan 10 artikel ilmiah yang terdiri dari 2 sampai 9 halaman dengan ukuran file 142 terbaik hingga 16 MB dan waktu memori resesan KB cukup rendah ini rata-rata waktu yang dibutuhkan sekitar 0,24 untuk kata tidak baku dan 21,72 rata-ratanya untuk mengoreksi kata yang salah ketik atau taip sekian presentasi dari kami terima kasih wassalamualaikum wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam baik demikianlah tadi presentasi dari para pemakalah terima kasih mohon maaf tidak semua video kami tampilkan karena memang ada keterbatasan waktu untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada para pemakalah silahkan mempersiapkan diri supaya nanti ketika sesi tanya jawab bisa langsung dijawab baik untuk pertanyaan pertama ada dari anak ke pertanyaan untuk Pak Pratama Pak Pratama sudah ready baik kira-kira apa platform terbaik untuk memulai menjadi game developer apabila belum memiliki pengalaman yang signifikan terkait itu silahkan Pak Pratama baik ya halo Pak Pratama apakah sudah tersambung ya mungkin saya bacakan lagi untuk pertanyaannya pertanyaan ada dari anak ke pertanyaannya untuk Pak Pratama pertanyaannya kira-kira apa platform terbaik untuk memulai menjadi game developer apabila belum memiliki pengalaman yang signifikan terkait itu silahkan Pak Pratama baik terima kasih atas pertanyaannya platform terbaik ya ini kita sudah terhubung dengan Pak Pratama silahkan platform maaf tadi platform terbaik untuk apa pertanyaan tadi mohon bisa diulang baik saya ulang pertanyaannya Pak Pratama sudah siap kira-kira apa platform terbaik untuk memulai menjadi game developer apabila belum memiliki pengalaman yang signifikan terkait itu ini pertanyaan dari anak ke baik terima kasih terima kasih atas pertanyaannya jika belum memiliki pengalaman ini tergantung dari berbagai faktor mungkin ya misalnya dari pengalaman misalnya terkait pemrograman apakah punya pengalaman memprogram atau tidak apakah ingin mendalami pemrograman atau tidak itu ada alat-alat seperti konstrak game maker itu dari segi pemrogramannya relatif mudah jadi orang yang orang yang bukan programmer pun bisa membuat game seperti itu juga ada faktor dari jenis game yang ingin dibuat apa jadi misalnya tadi saya sebut konstrak dan game maker itu apa namanya penekanannya ke game dua dimensi karena zaman sekarang game dua dimensi itu juga masih laku tapi kalau mau tiga dimensi mungkin lebih baik menggunakan alat yang lain misalnya unity seperti itu tadi ada beberapa faktor cuman yang tadi sudah saya sebutkan konstrak game maker unity itu bagi pemula itu cukup baik saya pikir yang paling yang paling sukar mungkin unity karena dia paling kompleks fiturnya paling banyak tapi tetap saja tiga-tiganya untuk yang baru belajar juga saya pikir cocok mungkin selain itu juga ada banyak juga zaman sekarang juga sudah banyak pemunculan alat-alat yang membantu pemula yang seperti lainnya baik itu yang dua dimensi maupun tiga dimensi dan bahkan ada yang jenis-jenis gamenya sangat spesifik seperti RPG maker jadi hanya untuk game role-playing game jadi pilihannya banyak tergantung itu faktor-faktor yang saya sebutkan tadi ingin mendalami terkait programan terkait jenis game yang dibuat dan sebagainya nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan mungkin jawaban saya seperti itu terima kasih terima kasih Pak Pratama jadi demikian tadi jawabannya jadi bisa menggunakan game maker ataupun unity ya Pak ya ya baik untuk selanjutnya pertanyaan dari Angga untuk Bapak Oman Sumantri yang berkaitan tentang penelitian gempa bumi ya pertanyaannya yang begini apakah ketika menggunakan deep learning lebih baik dari neural network baik terima kasih suara saya kedengaran Bapak Bapak mantri silahkan baik terima kasih pertanyaannya adalah suara saya kedengaran bu micnya mungkin bisa lebih dekat suaranya kedengaran belum terdengar sudah Pak silahkan pertanyaan pertanyaannya apakah deep learning lebih baik daripada neural network sebetulnya itu tergantung dari kasus yang kita gunakan begitu jadi kalau misalkan sebetulan yang kami coba itu adalah ini kan sebenarnya penelitian yang kami lakukan penelitian apa eksperimen untuk mencoba model neural network dulu yang kami gunakan gitu untuk deep learning belum kami gunakan akan tetapi kalau misalkan ditanya apakah deep learning itu lebih bagus dari neural network kalau objeknya mungkin karena sekarang deep learning yang di bagian image processing di bagian image processing mungkin itu akan lebih bagus biasanya deep learning kan digunakannya untuk klasifikasi jadi klasifikasi ini kan untuk yang kata kurasinya lebih bagus jadi memang tergantung tapi untuk yang eksperimen yang saya lakukan memang belum menggunakan deep learning karena ini bentuknya adalah prediksi cuma kalau ditanya sekali lagi kalau ditanya apakah lebih baik daripada deep learning saya kira saya belum mencoba tetapi kalau kasus-kasus tertentu yang lain yang pernah digunakan gitu ya memang tergantung dari objek yang kita gunakan gitu deep learning lebih banyak sih sebenarnya sekarang ke arah image processing ya untuk klasifikasi karena dianggap deep learning lebih baik karena kalau konsepnya deep learning kan dia mempunyai banyak layer hidden layer-nya gitu lah hidden layer-nya jadi dengan hidden layer yang banyak itu dianggap bahwa perhitungan-perhitungannya lebih baik begitu itu mungkin ibu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjawab demikianlah tadi terima kasih iya terima kasih Bapak Oman Semantri jadi demikian tadi belum dicoba nanti akan dicoba untuk selanjutnya ya Pak ya terima kasih oke untuk selanjutnya pertanyaan dari Angga untuk Ilmatus Sadia oke Bu Ilmatus Sadia ya ya hello begini pertanyaannya apakah ada kemungkinan seluruh bacaan yang sekarang masih berbentuk fisik atau buku akan berubah menjadi digital oh ya terima kasih Bu Hanin sudah membacakan pertanyaannya dan silahkan Bu Ilmat untuk penanya yang sudah bertanya terima kasih juga untuk pertanyaannya jadi memang sudah menjadi wacana gitu ya sudah menjadi wacana dan sudah dibahas di beberapa komunitas gitu ya komunitas literasi terutama bahwa di kemudian hari itu untuk bacaan bacaan itu sudah mulai beralih ke digital gitu ya jadi yang bentuk-bentuk cetak itu sudah mulai bergeser ya tapi ada beberapa orang yang memang cenderung lebih senang gitu ketika membaca yang bentuknya fisik bentuk cetak maksud saya ya nah apalagi kita sudah tahu ya kalau yang buku-buku bentuk cetak itu kan lebih mahal dibanding dengan menikmati bacaan-bacaan yang sekiranya bisa didapatkan gratis melalui aplikasi tersebut ataupun hanya membayar langganan begitu begitu Bu Hanin yang bisa saya sampaikan terima kasih Bu Ilma atas jawabannya jadi memang suatu saat akan beralih mungkin sekarang sedang dalam masa transisi ya dari buku fisik menjadi digital oke untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Risa untuk Bapak Tresna Maulana Bapak Tresna Maulana silahkan bersiap jadi pertanyaannya seperti ini untuk penelitian tersebut mengapa memilih menggunakan metode pattern norfing eh sorry pattern norfing apakah ada kekurangan seperti akurasi pengecekan typonya sangat berdampak silahkan Bapak Tresna baik Bu suara saya sudah terdengar halo suara saya sudah terdengar baik ya sudah terdengar jadi memang cukup banyak sudah terdengar Pak silahkan baik Bu kami jawab jadi algoritma untuk memperbaiki apa namanya koreksi koreksi untuk typo typo graphical error itu memang cukup banyak bukan hanya Peter Novick spelling corrector tapi juga ada namanya Jero Winkler dan juga beberapa metode metode distance yang lain cukup banyak opsinya tapi setelah kami pelajari beberapa metode tersebut dan dan hampir kami lakukan eksperimen juga untuk perbandingan salah satunya Jero Winkler Jero Winkler itu cukup yang pertama itu cukup lama proses komputasinya sehingga kita tidak tidak kita pilih itu memang secara eksperimen waktu komputasinya dia cukup cukup boros dibandingkan dengan Peter Novick spelling corrector untuk Peter Novick spelling corrector tingkat keakuratannya dari yang sudah kami pelajari itu sekitar 70 hingga 80 persen based on eksperimen kami itu mungkin baru mendapatkan akurasi sekitar 50 persennya kenapa seperti itu karena beberapa tantangannya adalah ketika menemui teks yang berbasis itu misalnya disitu ada kata dua kata misalnya di Surabaya dimana si autor itu menulisnya digabung padahal harus dipisah disitulah yang membuat si Peter Novick itu tidak mampu untuk melakukan koreksi ejaan tersebut karena dia mampunya hanya satu ejaan saja satu kata saja dan beberapa kekurangan yang lain mungkin ketika menemui kata yang sudah berimbuhan di dengan tempat di dengan keterangan waktu dan beberapa contoh kata yang lainnya seperti itu mungkin itu yang bisa kami jawab ya baik jadi dari sisi keakuratan ya Pak Trisna iya ibu benar dari keakuratannya memang masih pelukit kami improve lagi terima kasih Pak Trisna demikianlah tadi untuk yang beberapa pertanyaan mungkin yang tertarik dengan KB bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan Pak Trisna baik untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Angga untuk Putra Hisbuloh ya ini dari Mas Angga lagi ya mudah-mudahan bukan yang sama oke mengapa memilih menggunakan single moving average untuk penelitian tersebut silahkan dijawab untuk Mas Putra Putra Hisbuloh silahkan ya baik untuk pertanyaannya kita lanjutkan dulu ya ini untuk Selviana masih dari Angga berdasarkan kesimpulan didapat hasil keakuratan dengan metode prewit sebesar 62% apakah jika sistem diperbaharui atau yang lainnya hasil keakuratan akan bertambah ya silahkan untuk Mbak Selviana Tidak aktif di zoom ya 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 mohon maaf karena tidak aktif di zoom maka pertanyaan akan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya selanjutnya ada dari Andreas dan si Hananto ya untuk Salsa Bila ya untuk Mbak Salsa Bila silahkan bersiap ada ya Oke Salsa Bila pertanyaannya adalah apa perbedaan mekanisme boosting pada C4.5 dengan C5.0 ya singkat saja ya jadi fase boosting ini baru ada pada algoritma C5 untuk algoritma decision tree sebelumnya di ID3 dan C4.5 ini tidak tidak mensupport untuk fase boosting jadi penambahan fase boosting di algoritma C5 ini sangat berperan sangat berperan penting dalam meningkatkan akurasi pada pohon keputusan itu singkatnya seperti itu mungkin bisa diterima terima kasih terima kasih atas jawabannya Mbak Salsa Bila jadi hanya ada pada 5.0 ya untuk fase boostingnya iya pembaruan dari fase dari algoritma sebelumnya oke untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Angga untuk Kolilo Rahman pertanyaannya oke sebelumnya Mas Kolilo Rahman apakah sudah siap? siap? ya Mas Kolilo Rahman ya jadi demikian pertanyaannya mengapa memilih webflash untuk deteksi huruf Rusia saya ulangi mengapa memilih webflash untuk deteksi huruf Rusia terima kasih atas pertanyaannya kenapa memilih webflash karena webflash ini kan dibangun dari bahasa pembuatan sehingga kalau misalkan pakai bahasa lain nanti antara neural network itu kan kami pakainya itu bahasa baik biar campur aduk sehingga lebih mudahkan dalam pengembangan kemudian ya sekiranya terima kasih thank baik baik begitu ya jadi karena untuk bahasa python jadi khusus itu maka digunakan webflash baik terima kasih Pak Pak Waliullah Rahman oke ya untuk selanjutnya ada dari Aneka lagi Mbak Aneka untuk Bu Heni ya Bu Heni sudah siap Bu Heni ya karena Bu Heni sedang tidak ada di tempat mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya selanjutnya adalah dari Muhammad Hilmi Heidar untuk Pak Pratama lagi ya masih tentang game ini sepertinya silahkan Pak Pratama sudah siap baik Pak Pratama halo oke mungkin yang lain dulu ya sebelum nanti mungkin ada masih ada waktu kita kembali ke pertanyaan Pak Pratama lagi untuk yang lainnya saya bacakan oke jadi pertanyaannya sudah habis ya masih ada sisa waktu 5 menit jadi demikianlah tadi sesi tanya jawab untuk para peserta terima kasih atas segala partisipasinya terima kasih untuk semua pemakalah dan terima kasih untuk semua pemakalah utama keynote speaker nah untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada MC Bapak Firsa ya baik kita sambut Bapak Firsa prima untuk sesi penutupan terima kasih dari saya saya mohon maaf bila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi baik baik terima kasih Bu Penny telah menjadi moderator dalam sesi presentasi yang disampaikan tadi ya semoga bahan-bahan yang diberikan oleh para presenter yang telah dimonderati oleh Bu Penny tadi bermanfaat bagi kita semua dan acara Santika 2021 saat ini telah berjalan dengan lancar Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat sehingga acara ini berjalan dengan sukses dan lancar Alhamdulillah untuk itu dengan berakhirnya sesi dari para presenter tadi maka berakhirlah juga sesi seminar Nasional Santika 2021 kali ini saya selaku pembuah acara mewakili seluruh panitia dan selaku narasumber dan juga keynote speaker mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta saya akhiri acara ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di Santika 2022 terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati